Jadi kalau rasa ketakutan ini, udah berapa tahun? Enggak, enggak ketakutan. Enggak ada ya? Cemas? Enggak ada, rasa cemas enggak ada. Apanya, perasaannya apa? Apanya agak panas saja. Panas. Kayak mau sesak-sesak dadanya. Terus berpikir. Jangan-jangan ini. Jangan-jangan nanti ini. Ada kan jangan-jangannya ada kan? Iya, dikerawat. Entah kok dikerawat juga lah. Ternyata jantung, matilah kita. Iya, lebih cepat lah. Daripada yang enggak sakit jantung, tinggalkan. Oh, panas. Gulanya pentinggi kali, 400. Ada pengaruhnya? Pengaruh langsung memang harusnya gula itu sendiri enggak ada rasanya. Enggak ada. Enggak ada. Terasa membuat dia nyeri, enggak ada. Gula, enggak. Kecuali sudah ada sumbatan. Ini dari EKG ini bagus. Enggak ada yang sumbatan di koronernya. Masih aman, kan gitu. Jadi ini sekarang yang paling utama itu, gula harus minum obat. Wajib. Enggak bisa itu pakai daun-daun tahap, segala macam itu. Enggak bisa. Apapun katanya. Jadi minum obat ini seumur hidup. Terus, itu pun kalau dia bisa pakai obat ya. Nanti kita masuk ke obat. Kalau nanti sudah tercapai dosisnya yang sesuai, tapi gula enggak turun juga, itu berarti harus insulin. Itu tahapnya. Tapi kalau mau hilang rasa nyeri-nyeri di dadanya itu, maka harus enggak ada dalam pikirannya, takut umur pendek. Oh, itu. Bisa dilakukan kalau itu. Bisa ya? Bisa. Yakin? Coba. Jadi nanti kalau misalnya, anggaplah muncul ini. Ya. Timbul rasa nyerinya. Maka yang harus dilakukan pada waktu itu adalah, tenangkan pikirannya. Kayak mana menenangkan pikiran? Cuma satu. Ya, biarkan. Jangan muncul pertanyaan kenapa. Jangan muncul pertanyaan, nih, sampai kapan nanti sakitnya? Jangan dibaca Google. Nah. Tapi, tengok. Kalau dia misalnya sudah lima menit, enggak rada juga, berarti siapkanlah ke UGD. Ngerti kan? Karena yang namanya serangan jantung itu adalah serangan yang dia tak bisa kita duga. Nggak bisa diperlukan di situ. Jadi, tetapnya kita harus stand by yang namanya ke rumah sakit. Tapi kalau misalnya sudah seperti ini, berarti sudah aman. Nggak adanya masalah. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Pikirannya yang terutama sekarang. Satoknya udah lama. Iya. Karena Satoknya udah lama. Karena Satoknya udah lama. Tidak mau dia. Mau lama. Iya kan? Iya. Kenapa harus lama? Pasti nanti dijawabnya, anakku masih ada yang mau diurus, ya kan? Gitu? Pastilah. Itulah yang membuat karta pastilah itu yang membuat nggak bisa kita sembuh dari penyakit yang kayak gini. Anak-anak Tuhan ya, bukan anak awak. Iya kan? Iya. Titip-titipnya aja ya kita. Dititipin aja ya kita. Lalu kemudian kita khawatir cemas karena itu ya kita sendiri lah yang membuat diri kita jadi sakit. Mulai ini sekolahnya punya kuliah dikatakan istri yang terpas sudah mau ngambil S3 mulai jadi stres. Padahal yang dipelajari firman Tuhan. Nggak semuanya. Waktu itu S3 apa? Apa itu penelitian kan? Jadi yang ditelitikan tentang firman Tuhan. Apa penelitian Abang Jok? Iya lah. Pasti kaitannya dengan penerapan dari firman Tuhan. Nah itulah dia intinya. S3 apa pun sama dia. Aku kok bayang kok. Aku kok bayang kok. tak berterima tau. Iya betul itu. Iya kan? Iya. Aku sakit kok jujur duduk sama abang itu. Kalau sakit gua aja nggak mau kok bagian diri itu enak pula. Nang lo mati. Sudah mati. Masa di luar ini. Biar jadi sembilan pun lah. Iya selesainya. Mungkin lah hari itu tempat lah. Mau mau melayatnya. Rupanya jadi dilayat. Kan cabrak perutu nggak tahu di BDS ya kan? Remblong. Cuma ada yang bisa tahu remblong. Nggak ada. Bangga. Ini juga ya yang dilupiannya. Nggak tahu kita beli tentang rupanya kita bilang ya. Jadi berarti obat gula kita mulailah. Rencana nggak mau pakai BPJS obat gulanya? Ini kan pasti harus beli terus. Kalau nggak BPJS. tergantung jadwal. Nggak terus lah kan. Kapan dijadwal? Ke sana. Kalau nggak dijadwal aku biasanya gelajah kami di ini ya Joy Marriott. Kan banyak cabang. Samanya cabangnya semua. Kalau saya jauh kali. Iya. Udah jauh macetnya itu lagi kalau misalnya mau pulang kan. Joy Marriott siapa yang ada di Gembalan? Di situ pendeta apa sekarang? Arman. Adeline. Arman. Pendeta Arman. Kalau siapa? Hendry. Hendry mana? Hendry. Hendry. Dia megang jemar sekarang di ini. GB Stomo. Stomo Tower. Jalan Stomo ini. Di situnya berjemaatnya di apanya dia. Penggembalaan dia. Kalau dia selama ini dia kan di STT. Entah Kaprodi atau apa dia sekarang? Kaprodi. Kaprodi Sarjana Teologi. Tapi buka gerejanya di sana. Sama dia sering yang untuk di ibadah bahasa Inggris. Tapi ibadah bahasa Inggris kita kan enggak ada lagi onsite. Hanya online. Hanya YouTube aja. Bahasa Inggris. Empat ras apa tadi Kak? Empat satu ya. Tadi makan apa aja? Nasi. Telur sambal. Nasi. Ada minum teh manis? Terong. Terong itu ada gulanya. Ada gulanya? Jadi yang harus dijaga nanti. Kalau enggak boleh? Enggak boleh. Terpaksa dikurangi nasinya. Kalau makan terong. Gitulah. Yang mengandung gula. Yang mengandung gula. Itu yang perlu tahu. Enggak perlu dicatat. Hafal. Yang mengandung gula. Semua buah. Semua buah. Kamu udah dibilang semua buah. Berarti kalau harus makan buah harus ada yang dikorbankan. Nasi. Berapa banyak dikurangi? Ya sejumlah yang cocok. Yang jangan naik gula. Makanya harus ada juga alat cek gula. Alat ukur gula. Sudah. Terus semua buah tadi ya. Sayur yang sayur pahit. Pariah. Daun papaya. Labu. Jipang. Itu semua ada gulanya. Kalau dimakan itu koordinasi? Ya. Jangan di double. Kalau dimakan itu enggak ada gunanya kan. Kenapa ya? Oh tujuan makan sayur kan untuk sayur. Tapi kalau ada sayur yang menaikkan gula itu kerugian. Kenapa kerugian? Aku bilang. Ini kan kita makan nasi kan harus dikurangi. Kita jadi bisa enggak rasa kenyang. Maka kita akan memperbanyak sayuran yang tidak mengandung gula. Sawi putih, brokoli. itulah yang di luar dari yang lima tadi. Kalau mau kenyangnya. Malah tahu kita makan ike belum kenyang aku. Sayurnya dimakan. Terus umbi-umbian semua. Ubi apa namanya itu kentang wortel timun yang kita pikir selama ini boleh. Itu jangan. sama-sama juga kalau dimakan itu nasi kurangi. Ya terpaksa. Itu rumusnya kan? Iya. Tapi kalau kayak ubi lebih tinggi gula daripada nasi. Semua ubi lah. Ubi jalar lah. Ubi inilah. Ubi kayur lah. Kalau makan itu jangan makan nasi. Itu tidak panggilan. Ini. Ada kata orang apa ubi suhat itu memang kata orang memang kayak gitu. Ini. Bulannya tinggi. Hah? Suhat itu? Iya. Bulannya. Yes. Itu salah. Bulan semua ini. Salahkan apa ha 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 ha. Talah semualah. Gak bisa itu. Ya. Talah semualah. Talah. Tidak ada yang apa-apa. Kalau dimakan itu jangan makan musuh. Iya. Makan dua. Makan sayur. Makan. Tidak ada yang apa-apa. Kalau kamu tahu kamu tahu kamu omoran apa? Terus mie. Itu tinggi gulanya. Jadi kalau mie terpaksa jangan makan lah. Terpaksa yang baru dibayar. Dan jangan dan jangan satu porsi. Karena dalam geram yang sama mie dan nasi lebih tinggi gulanya si mie. Sama dengan roti. Kuih-kuih basah. Iya. Dari tepung. Terus kalau makan nasi jangan dipanaskan. Kalau udah dingin dia udah makan aja dingin-dingin. Bubur. Jangan. Yang dibubur. Masih yang dibubur. Bubur kacang hijau. Jangan. Jadi semua sumber gula itu yang harus kita kenal. Maka kalau pun itu terpaksa dimakan ya jumlahnya harus dijaga. Itulah pola makannya. Terus olahraga lah tiap hari. Olahraga tiap hari ya. Olahraga pagi mungkin jalan gitu ya. Boleh? Setengah-setengah jam lah tiap hari. Jalan pun boleh. Boleh bisa. Sore bisa. Maksud pagi. Pakai sempatkan. Pakai jaket. Pakai jaket. Pakai mangel. Dia pagi-pagi udah hujan di sana. Oh gitu ya. Jom lima kemudian. Pak saya pakai mantel hujan lah ya. Olahraga ya. Betul itu. Bukan keringatnya yang ukurannya. Jumlah yang dibakar. Bukan keringatnya. Bukan lah. Kalau keringatnya bagus sampai jemur matahari. Hanya untuk keringat. Beda. Pembakaran tubuh itu oleh karena otot yang bekerja. Jadi kalau bukan keringat yang keluar. Karena kalau keringat aja itu adalah usaha tubuh mendinginkan. Tapi kalau dia ototnya yang dibekerja itulah namanya olahraga. Plus jangan banyak pikiran. Gimana kuncinya sama orang? Diserahkan kunci kebahagiaan kita sama orang. Ampunilah. Kasihilah. Biar jangan berakumulasi dia. Merepet hari ini. Gak apa-apa dia merepet. Udah. Selesai kan. Kalau kita bilang gak apa-apa. Besok merepet lagi dia. Kan cuma merepetan yang besok. Eh gak apa-apa. Tapi kalau awak ingat lagi. Semalam merepet kawan ini. Hari ini merepet. Di minggu lalu merepet. Merepet terus. Stres kita. Ya memang. Memang benar itu. Memang semua laki-laki kupingnya itu memang senangnya denger suara yang lembut-lembut. Samanya kita pak. Tapi tandanya bapak udah kenal Tuhan. Ininya istri yang diberikan Tuhan kepada bapak. Ya kan. Dipersatukan oleh Tuhan kita ini. Antara suami dan istri. Berarti suami pun harus mau menerima apa adanya. Berarti usahakanlah dia dia tidak merepet. Karena dia merepet bukan karena aku. Anak-anak kan. Selesai ya? Ya. Masuk kamar bapak. Maka dia bilang si Amsal kan itu kan lebih baik ke soto-soto rumah daripada ada istri yang merepet. Ke soto rumah kita. Kalau aku masuk ke kamar. Kalau udah merepet istriku masuk ke kamar. Kututup. Kupasang laguku. Ya aku dengar lagu aja. Jadi merepet ya merepet situ. Karena merepet itu pasti kerugian dia juga ya. Cuma kan kalau kita nasihati kan dia marah. Emosinya masih disitu. Kesatannya bagus. Iya. Makanya ibu-ibu banyak sakit lutut, sakit punggung, sakit inilah, sakit itulah. Kenapa? Karena banyak merepet. Emosi terus. Nengok kotor marah. Padahal harusnya kita nengok lantai kotor bersyukur. Masih ada orang yang buat kotor ya? Satu. Kedua, kita punya lantai. Rumahnya. Sempat tanah. Jadi? Gimana? Gitu-gitu lah. Tapi itu perlu. Kadang gak semua langsung menghadapi sakitnya. Jadi gak sadar. Yang tersakiti kadang suami loh. Kayak bilang tadi, kalau suaminya kayak kami yang baik-baik, paling kami masuk kamar. Kamar sendiri kan gitu kan? Kalau suami di luar sana yang belum kenal Tuhan dia. Kamar orang lah dimasukinya. Lebih enak di kamar ini. Ya kan? Atau dia lebih senang lah di kedai kopi. Karena di kedai kopi semua nyapa. Pak, mau minum apa, Pak? Ini orang terdepan. Istri orang terdepan lah jadinya. Iya kan? Jadi terdepan istri orang terdepan istri orang. Gimana lah? Jauh kok baik. Pak, bang, minum apa? Nah, minum apa? Baik, bang, minum ini. Baik, bang, minum ini. Belum lagi kalau bilang kurang manis. Masih mau minta kopi aja pun udah stres, Pak. Misalnya. Kalau di rumah aku enggak. Tapi itulah perlu penyadaran-penyadaran itulah supaya bisa lebih gembira. Tujuannya kegembiraan. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oke? Tensi tadi 145. Tadi malam cukup tidur? Cuma kadang-kadang tenejkan si pernah jauh mengejar targa mengejar target, kan? Belajarlah sekarang jangan dikejar target. Itu sesuatu yang di luar dari kendali kita. Maka ikhlaskan. Enggak apa-apa. Kalau aku ikhlas aja, loh. Bukan karena keinginanku itu, Pak. Percayalah. Aku akan dikunci oleh keinginan orang lain. Contoh misalnya jam 1 nanti aku harus ke kampus, kan? Tapi itu pun orang akan melihat juga. Yaudah, bagaimana ya? Kok dokter itu enggak bisa? Tapi kan diusahakan. Kita enggak main-main, kan? Kita tetap serius mengerjakannya sesuai dengan SOP yang benar. Tapi ada waktunya juga semua di luar dari harapan kita. Nah, disitunya kita belajar. Yaudah lah. Minta maaf aku misalnya. Ya, minta maaf lah. Maaf ya. Terlambat, Bapak ya. seakan-akan aku yang salah. Enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Daripada dia jadi stres. Selama ini berarti saya salah. Ya kan? Enggak apa-apa gitu. Enggak apa-apa. Karena keikhlasan itu pasti berbuah yang manis. Enggak semua bisa kita terjadi seperti yang kita mau. maka kita harus bisa menerima semuanya apa adanya aja. Orang mau buat apa ya kita terima aja dulu. Enggak apa-apa. Ampuni. Itu namanya mengampuni. Memaafkan menerima padanya ya. Oke, mantap lah kalau gitu. Biar cepat, Bapak. Kalau bisa nanti sudah minum obat ini satu, tiga hari lagi. Cekkan gulanya, Kak. Kabari aku berapa gulanya. tolong diingat yang dimakan apa. Yang diminum apa. Tolong diingat. Supaya apa bisa dikoreksi nanti. Oh, itu karena makan ini. Emang jangan lagi lah kalau B2. Gak usah lagi. Kuasa kebentuk. Iya. Lu percaya. Karena di rumah kan namanya serah. Kan makan bersama. Oh, gini. Jangan lagi jadikan makanan itu jadi sumber kesenangan. iyalah. Artinya kalau memang udah gak sumber kesenangan Bapak lagi itu abang itu daging pasti mau gak usah makan daging. Daging B2. Iya, Pak. Laksanakan. Iya, Pak. Laksanakan. Coba. Coba. Coba tambah makan B2. Jadi kalau gagal nanti pengen nanti gimana? Kalau soalan ini kan poinnya dua porsi. Mungkin tidak dua apa nih? Dua potong. Dua potong. Mungkin itu? Sebenarnya gak mungkin. Yaudah. Kalau udah tau ya kita gak mungkin kalau gitu cobanya. Sebenarnya gak mungkin. Tapi kalau diusaha mencoba mau. Mau. Tidak usah makan B2. Itu dulu. Mau. Aku mau gak makan B2. Soalan nanti kalau gagal ya aku bertobat. Kok termakan? Padahal aku bilang aku mau. Iya kan? Iya gak? Jadi nanti ketika nengok B2 karena ada rasanya dari dalam diri itu iya aku mau gak makan B2. kita akan merasa bersalah. Rasa bersalahnya inilah yang diperlukan. Sehingga kita tidak mengulang lagi kesalahan yang sama. Kenapa kalau gak makan B2? Cuk, aku tanya. Amang. Abang. Itu betul gak kasihan kayak gitu. Sampai mati yuk kasihan. Malah kalau kasihan kita gak kita bunuh dia. Sudah kan aku bisa aku makan. itu pun masih gagal. Masih gemuk. Iya kan? Mau diet? Sedangkan aku gak kuat makan apa-apa. Tapi pikiran aku mungkin senang. Jadi jadi daging gitu. Kalau senang kita jadi daging gitu. Ya man. Dia pikirannya senang karena suaminya lain. Ah iya. Oke lah. Itu oke. Tapi artinya apa gak makan? Makan juga. Berarti yang dimakan itu lah yang jadi gemuk. Kalau makan secukupnya udah. Iya yang secukupnya itu buat gemuk. Lalu kalau yang gemuknya itu membuat sakit. Apa gak betul? Iya. Ya udah. Jadi yang buat gemuk siapa? Makanannya. Iya makanan. Yang makan siapa? Yang makan. Berarti siapa yang salah? Nah udah gitu. Jadi kalau aku memang setiap makan ada rasa bersalah. Ngapain? Ngapain kau makan? Kalau itu membuat gemuk. Makanya aku termasuk kalau praktik gini aku lebih senang praktik gini karena jadi gak mau makan siang. Nah jadi cuma pagi tadi makan. Yang aku makan tadi sayur sama daging. Buah gak aku makan juga karena buah itu pun apa namanya itu? Gula. Kan aku tadi gula. gula itu jadi sumber gemuk. Inilah roti. Dikasih sini tadi roti. Tapi usahakan gak aku makan. Coba lah. Ada roti. Tapi usahakan gak aku makan. Udah biar ya sampai sore nanti. Berarti udah jelas gak makan malam lagi. Nanti kan gitu. Jadi harus ada niat itu. Niat itu yang akan membuat kita melakukan apa yang benar. What's up? Ukurannya berat badan. Jadi jangan bisa cerita. Aku bernapas aja gemuk aku. Mak nyalakan Tuhan itu namanya. Kalau bernapas aja gemuk. Cuman gak gemuk di dari sana. Makan aja terus kerja. Makan. Baru sekarang baru nyadari makan aja. Ini Pak Bapak. Tiga lagi ya kabar di gulanya ya. Ini kebak kuat sih Pak. Enggak usah di luar aja. Iya. Terima kasih. Oke. Tuhan berkati. Amin. Sama-sama. Itu udah dibayar tadi kan? Eka-kelinya kan? Udah. Aku udah lunas lah. Aku lihat ini enggak dong. Takut. Aku rupa lagi ya. Oh gitu ya. Karena selama ini ragu ya. sejak kuliah. Tiga tahun yang lalu. Saat disini itu kan? Eh Jawa ya. Jalan-jalan. Wah jalan-jalan. Tunggu aja sih. Iya karena dibawak pun dia jalan-jalan. Tetap pikirannya ke iya. Penelitiannya kapanis gitu. Makanya itu tadi ikhlas tadi. Karena jam apa udah berasa lah. Oh ini. Ikhlas waktu itu kan sama tahunnya Bapak pengkot batiganya. Dia yang menjadikan segala sesuatu indah pada waktu Tuhan. Jadi bukan waktu kita. Gak apa-apalah sharingnya kan. Gitu ya. Dokter jadi pengkot bat. Iya. Pengkot bat jadi dokter. Iya lebih payah ya. Itu lebih payah ya. Kalau pengkot bat jadi dokter payah. Tapi kalau dokter jadi pengkot bat masih enggak lumayan. Dengan jadi raja perata. Jadi gak nyampai ya dia. Oke lah. Tuhan berkati. Tuhan berkati banget ya. Iya kak. Tuhan berkati kakak. Makasih banyak. Eh tadi bilang misi peradek. Ah gak apa-apa. Tuh keberapa. Tuh kekuiran. Siap-siap kak. Dan dulu kan iyalah. Si Rait kan panggil tulang. Iya bang ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Makan tomat tiga hari kak Marina. Tiga buah. Setiap hari boleh. Kalau gak sakit gula okelah. Makan tomat tiga buah setiap hari. Oke. Tadi nanya apa tadi gembira ini apa semangat ini. Dada sebelah kiri tertusuk sampai ke belakang. Kak Inaya udah IKG kak Inaya. Pagi kak Revan. Pagi kak Sinur. Harus dipikirin atas semangat. Diponis harapan hidup tiga bulan. Oh harus sangat lah. Dipikirin juga gak diguna kan. Terus jangan mau diponis. Yang menentukan hidup kita Tuhan bilang. Dokter gak berhak memfonis. Tapi biasanya bukan fonis bahasanya. Kadang kita ya sebagai pasien ya nanya ke dokter jadi berapa lama lagi lagi hidup dok? Dokter mau bilang apa? Nanti bilang gak tau dokternya bodoh katanya ya kan. Terus dibilang tiga bulan lagi. Nah dokternya memfonis dituduhnya lagi. Jadi sebenarnya dokter gak ada memfonis ya. Tinggal sikap kitanya. Yang pertama apalah gunanya kita bertanya berapa lama lagi hidup. Sementara kita tahu yang menentukan hidup kita itu adalah tuh Hehehe Tuhan Jadi dok kalau sarapan ubi gak boleh? Ya kalau memang gak ada masalah dengan gula gak apa-apa kalau gak ada rencana misalnya mengganggu berat badan ya gak apa-apa tapi kalau kita yang ada sakit gula sarapannya ubi lebih tinggi gulanya daripada nasi. Aku rasa lebih tidak ada manfaat jadinya kan? Ada pula dokternya bodoh ya jadi bodoh kan dokternya kan? Kalau bilang gak tahu aku berapa lama lagi hidup Selamat pagi Selamat pagi apa kabar? Habis sobat abang agak naik gulanya ya? Susah tidur Oh susah tidur Siapa yang buat susah hidup ini? Oh susah lagi Iya ya Iya lah orang susah tidur Iya kalau kita kurang tidur jantungnya berat kerjanya Jadi harus dibantu Kenapa susah tidur? Karena banyak pikirannya Kenapa banyak pikirannya? Karena kita biarkan dia tidak kita ikhlaskan Itu gejala banyak pikiran Jadi sampai kapan mau banyak pikiran? Iya kalau pikiran ada iyalah sampai kapan mau kita biarkan pikiran itu semua tertabim Iya pikirannya bilang kalau datang gak apa-apa Apa pikirannya? Contoh ya uang Bilanglah gak apa-apa gak punya uang Atau pikirannya apa? Uang kita diambil orang Bilanglah gak apa-apa uangku diambil orang masih hidup aku bilang semua gak apa-apa gitu sehingga dia tidak menjadi pikiran yang tertumpuk Oh ada sakit dedaku Oh gak apa-apa penting udah berobat aku oleh periksa dokter josep tapi kalau bapak bungkaknya saya makan apa itu bersemit iyalah pak pasti lah itu oke jadi obat tensi tinggi lah karena kurang tidur bapak pengaruh sekali dong kalau mau ketambahkan satu jenis lagi obat tensinya oh Tuhan gimana kok gak makan obat apa iya kan oh tapi gak apa-apa lah biar bisa jumpa dokter josep kan karena kalau jumpa dokter josep jadi senang iya kan cocok papa rasa cocok kan nah udah jadi sama-sama untung kita pak udah gak apa-apa gak dimakan obatnya jadi kemana betul kubilang ah ikhlas aja jatuh dia ada orang yang gak tau apa yang diperbuatnya jadi ya kena tabrak aman iya itu tadi banyak-banyak pikiran amang tadi maka sepanjang banyak pikiran ikhlaskan apa yang amang pikirkan kan banyak ikhlaskan lain banyak itu kan gak mungkin satu-satu ikhlaskan coba apa yang amang pikirkan belum pernah ke TAT belum pernah ke TAT ya udah dari sinyal itu dirujuk berarti bapak harus ambil rujukan yang baru pak perpanjang rujukan ya pak harus bapak iya gak dari dokter gak bisa lagi karena udah ada peraturan dia kan iya ya baru semalam ambil rujukan oke oke emang sampai jumpa horas Tuhan berkati Kak Paris tidak normal itu pengharap apa irama jantung mengikuti irama lagu kan jadi kalau irama lagu hidup kita dangdut bedangdut lah jantung kita kira-kira gitu lah kalau irama lagu kita ngerok penuh kemarahan ya ngerok lah jantungnya Kak gitu kok Kak Inaya ya Kak Inaya kayaknya udah pernah naik live belum oh lagi kosong kita yuk yuk siapa mau naik live come on semangat semangat lagi gak ada pasin kami Kak Yani lah kayak udah gak pernah kakak naik live kan Kak Yan kan naik live ya Kak Yan aku panggil kakak yang bilang ikhlas sulit aku oh Kak Yati juga mau dokter diabetes makan obat seumur hidup iya bener bang kresensia artinya kalau udah diet olahraga tiap hari tapi gula tetap tinggi nah itu berarti seumur hidup obat pagi Kak Eskar shalom jantung bistol grade 1 gimana dok bistol bistol waktu oh udah Kak Sinaya lah nah udah kukirim undangan Kak Inaya dokter saya diet plus olahraga makan cuma sekali dalam sehari pagi cuma kopi tam apakah itu aman aman kan masih hidup kan sama kita kalau sembelit hai halo Kak Inaya halo salum lagi dimana Kak Inaya Kak Inaya hai kayaknya sambil jualan Kak Inaya halo dok hai apa kabar hai puji Tuhan kamar baik dok udah pernah EKG baik dok lagi di luar dok makanya oke gak apa-apa udah pernah EKG Kakak apa hasilnya normal tapi kata dokter iya tapi kata dokter jantung katanya jantungnya normal dok normal ya dan ada infeksi di bagian saluran lampung oh iya 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 oke berarti banyak pikiran Kakak ya pikir apa aja uang iya takut gak punya uang ya tidak dok maksudnya takut takut apa Kak takut mati kok takut mati kenapa takut mati iya dok kenapa takut mati kadang bilang aja gak apa-apa biar tau aku solusinya aku sambil makan roti iya gak apa-apa gak iya dok baru pernah sakit begini dong makanya pikiran itu takut mati emang yang kasih Kakak hidup siapa iya dok yang kasih Kakak hidup siapa siapa yang memberikan Kakak hidup jadi punya siapa hidup Kakak Tuhan jadi kok takut mati Kakak udah terputus dia mana terputus langsung dia terputus tadi oke aku naikkan yang ini ya 64 DD yaudah request aja Kak Yati request naiknya jaringan kurang bagus ya Kak Inaya oke jadi masalah Kak Inaya adalah takut mati ya lihatlah semua Youtube Youtubeku lihatlah VT-VTku ya intinya kalau kita mau sembuh ikhlaslah ikhlaslah ya yang gak jadi terang hai Horas terang kepencet nang iyalah udah dijawabin ini nang halo oh gak jadi Kakak oke aku putusin ya Kak Harvey naik live aja Kak Kak Harvey biar lagi biar lagi ada waktu soalnya ini makan lagi soalnya terletak loh Kak Nur ini loh Kak Nur langsung merasa bersalah halo halo oh kepencet juga oke kalau selalu dimarahi mertua terus lawan salah ya salah kalau dilawan kalau gak lawan hatiku sakit salah kalau gak dilawan hatinya sakit maka supaya jangan sakit hatinya ikhlas ampuni dia tapi terlalu jauh sejauh HPnya Kak Inaya kan dekat-dekat kita makanya liatlah Youtubku liat di Youtube gak pake kopi iya tadi pagi minum kopinya udah habis kopinya bang Kak Yati ya mana tadi Kak Yati oke nah coba klik Kakak ya Kak Yati ya selamat pagi hai halo ya apa kabar baik baik puji Tuhan apa cerita Kak aku kan bulan 5 hari itu kan kena infeksi urine kan bulan 5 tahun lalu terus aku pergi ke dokter terus dikasih antibiotik terus dilakukan urine culture tapi urine culture nya tuh gak ada apa-apa jadi antibiotiknya gak diganti tetap lanjutkan oke terus aku sempat dipasang juga katheter kenapa di dekat blazer kita penuh oke pasang katheter tadi gimana Kak ceritanya halo 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 gangguan jaringan semua ya oke nanti kita tunggu ya sampai bagus jaringannya ya oke siapa lagi mau naik live hari ini yang naik gangguan semua gitu ya Kak Meg jadi Kak Inaya tadi ya takut mati itu lah yang membuat kita sakit ya jadi harus bisa kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan terserah Tuhan nah ya kalau malam dokter live bisa konsultasi langsung sama dokter kalau malam aku live sama istriku live langsung berdua jadi kalau ada orang lain live diantara kami habislah waktu nanti dengan istriku Kak Inaya pengen sembuh oh iya oke bang user 7653 coba bisa naik live nggak salam Tuhan berkati ya Kak Roland Lube Kak Rima selamat siang kasihan lah habis waktunya iya memang Kak Nur serahkan hidup padanya serahkan persoalmu sebab di dalam namanya jadi jam yang kekal is paten kali Kak Nur ini ya hampir hampir nangis sobat bacanya hampir Kak ya masih belajar terus dokter semoga bisa amin Kak Mam Sharon tiap hari ya obat gatel-gatel beruntus merah gatel panas rasa di kaki ada merahnya ya Kak yang pertama jangan digaruk yang kedua karena aku bukan dokter kulit nggak apa-apa pandai aku coba Kak Kak ke dokter kulit ya dok thank you saat dokter balas saya tanya apa saya bisa ikhlas dan saat itu saya berdua minta ampun oh puji Tuhan Kak Lydia Naven ya oke Kak Wartisri mau naiknya oke udah Kak udah aku klik Kak 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 Gok mau disi tinjak mau nanya oke saat itu Tuhan beri kekuatan nah itu dia udah ada kesaksian siapapun yang bilang mau ikhlas dengan sepenuh hati maka pada waktu itu juga kita diberi tetap kekuatan sama Tuhan ya dok tolong balas WA aku WA saya udah kakak WA ping dulu Kak Birnai Kak lagi banyak ini WA nya oke jadi biarawati laku dok biar mampu mengampuni tiap hari boleh boleh gak ada yang larang lo jadi biarawati Kak Scorpio cuma kalau udah menikah kakak kayak mana mau jadi biarawati izin minta naik bentar oke boleh-boleh Kak Lydia kalau masih menghadapi yang kayak sekarang pun kita gak kuat gak mungkin kita mau jadi biarawati ya kan harus kuat lah kita hai Kak Lydia shalom pagi dokter shalom puji Tuhan ya kan ya buah hari kan aku sempat WhatsApp sama dokter kan aku kirim merekaman suara juga saat itu dokter tanya sama saya bisa ikhlas enggak memang sih secara kedagingan ya kita itu manusia daging susah untuk ikhlas tapi di saat aku berdoa minta kekuatan sama Tuhan Tuhan kasih kekuatan puji Tuhan aku rasa damai sejahtera terus tiga hari yang lalu saya di SMS sama temen lama saya yang sudah 21 tahun gak ketemu jadi beliau itu sekarang tinggal di Bali dan tiga hari yang lalu ada pelayanan di Batam jadi beliau undang saya akhirnya saya datang dan disana pastor beliau itu punya talenta untuk penyembuhan jadi si pastor itu menyebutkan tentang ini 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 gitu langsung saya itu dalam hati saya berdoa gini sama Tuhan Tuhan jika memang engkau utus pastor ini untuk membuat apa tanda-tanda ajaib memberi kesembuhan di tempat ini melalui tangannya pasti dia tahu apa yang sedang saya alamin pasti dia tahu kalau saya sedang sakit di lutut kanan saya dan saat itu juga Tuhan itu jawab langsung apa yang terjadi ibu pendeta bilang gini di ruangan ini saya melihat seorang yang sedang sakit lutut sebelah kanan puji Tuhan Tuhan itu benar-benar luar biasa jadi kita kayak tadi yang saya dengar ada yang bilang takut mati jangan takut mati hidup kita itu milik Tuhan amin gitu jadi hidup kita itu milik Tuhan jadi di saat kita diberi kesempatan sama Tuhan oke let's say ya begini ya mungkin kita ngalamin kesakitan kadang Tuhan memang izinkan kita untuk mengalami itu mungkin Tuhan izinkan kita tidak mengalami kesembuhan karena apa Tuhan ingin kita bersandar sama Tuhan Tuhan ingin kita semakin melekat sama Dia jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita sembuh tidak sembuh tetap katakan Tuhan baik dan puji Tuhan dokter saat malam itu juga waktu Ibu pendeta itu bilang gini anakku ayo mau maju ke depan angkat tanganmu karena saya merasa aku yang berdoa tadi kan aku tantang Tuhan sampai gini Tuhan kalau memang dia hambamu yang kau utus nyatakan dia pasti tahu saya sakit lutut bagian kanan dan itu benar-benar disebut sama Ibu pendeta tadi saya maju ke depan Ibu pendeta itu perlu saya dia bilang ini anakku lepaskan pengampunan jadi oh benar ya yang terkatakan kan juga begitu harus ikhlas lepaskan pengampunan itulah luar biasanya Tuhan di saat kita mau menyerahkan hidup kita untuk melepaskan pengampunan musisa terjadi itu aja dokter haleluya jadi udah sehat ya udah sehat ya sebentar lagi ya puji Tuhan dasar luar biasa Yesus itu dasar ini saya mau lanjut masa karena sebentar lagi mau mau kunjungi ada tetangga saya sakit mereka non-Kristen lah tapi kita harus jadi terang amin puji Tuhan makasih Kak Lid Tuhan berkati God bless nah itu salah satu ya jadi keikhlasan itu pasti akan membawa kesembuhan ya intinya ikhlas intinya ikhlas waktu kita benar-benar mau mau aja jangan takut mati sembuh kita oke ini ada bang power F hai halo halo hai oke oke berarti kepencet ya oke Kak Inaya jangan terobsesi dengan itu sakit penyakit tidak ada membawa kematian memang bukan sakit penyakit loh itu maksudnya hidup mati kita itu ditentukan oleh Tuhan tapi kalau kita takut mati berarti kita berpikir bahwa yang menentukan kematian itu sakit penyakit mungkin itu maksudku ya jadi orang yang kemudian takut dengan dengan penyakit dia berpikir hidup matinya ditentukan oleh penyakit bukan hidup mati kita itu adalah ditentukan oleh oleh Tuhan ya kira-kira gitu jadi intinya adalah berserah aja ikhlas artinya nerima berserah artinya terserah Tuhan apa yang Tuhan berikan saya terima maka namanya ikhlas termasuk terhadap orang yang jahat terhadap kita kita ikhlas itu namanya mengampuni gak apa-apa dia buat itu sama saya gak apa-apa gitu ya ada lagi agak sepi ya Arnia siapa lagi mau nanya jaringan mokol oh jangan lupa mokol iya jadinya mokol ketua oke 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 sorry sorry keuntungan amin jadi pulang cepat kita ini jadi tutup lah langsung kalau gak ada orang oke oke Terima kasih. 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 yang salah. Yang salah. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kenapa semua gak boleh Salah siapa Tuhan Kenapa diri sendiri Kenapa diri yang salah Terlalu dipikir Terus siapa yang suruh berpikir Kenapa diri sendiri Dimana aku tau nanya pula lagi Siapa katanya Ya diri yang berpikir awak pula disalahkan Itu kalau manusia disalahkan Masih mending lah ya kan Dari awal Kita manusia itu sudah membuat Makan itu menjadi sesuatu yang Enak kali gitu Makan itu bukan untuk cari enak Makan itu adalah untuk Memenuhi kebutuhan tubuh Sesuai dengan aktivitasnya Sesuai dengan kebutuhan tubuhnya Tapi awak lain Enak kali nasi ini lah Makan lah Aku kalau aku ingat tetangga aku Benci kali aku sambil enak Makin enak dimakan Makin nikmat dia Karena dikasih Jadi gak ikhlas juga Gak lulus-lulus ibu Cuma belajar aja Ada anak sekolah Ada namanya mahasiswa Tau-tau Agak tamat-tamat Mahasiswa badi Aku belajarnya ikhlas Aku belajarnya ikhlas Terus kapan lulusnya Bisanya ikhlas itu Enggak usah jadi mahasiswa Diajarnya ikhlas itu apa Ikhlas itu adalah Menerima saja Ikhlas itu apa Merelakan Bukan kemauan saya Bisa Kalau mau kita semua sehat Yang mau kita Mana ada orang mau sakit Tapi kalau ketika sakit itu Hinggap di tubuh kita Kita mau blok apa Tapi berat badan pun Enggak turun-turun Iya kan salah siapa Salah siapa Makan Makan Maka dimakan Makan Udah makan Salah siapa Itulah Salah apa Salah diri sendiri Ya diri sendiri lah Kayak mana ibu mau Yang dimakan itu Bisa gak buat gemuk Kan berarti harus Seolah raga Terus salah siapa Kalau kita makan Enggak dibakar Makanannya Jadi apa Kan jadi gemuk Benar enggak Kita sibuk Mikirkan hidup Kok kayak gini Terus enggak semangat Hidup Aku lemas Tapi makan Walau sikit Kalau lemas Ini memang Udah jualan Tiga hari Walau Baru tiga hari Makanya kaki Dibilang bapak kan Tengok lah Kakinya bengkak lagi Iya Jadi gak mungkin Gak jualan lagi Ibu Ibu pasti akan Bengkak kakinya Selama ibu Masih takut Takut itu Akan membuat Jantung ibu Kerjanya berat Dok Dok Gak dibantu Bapak cari Apa Ada Anakku Satu Dok Itu yang butuh Setiap minggu Harus dikirim Jadi apa Masalahnya Dikirim Yang masalah ini Sekarang apa Ibu kan takut Takut penyakit Jadi Harus Ikut berjuang Kelas Aku gak bilang Ibu gak ikut berjuang Ibu ya bekerja lah Memang manusia Harus kerja Tapi kalau kita kerja Ditambah dengan Tidak ikhlas Jadi apa Jadi penyakit Aku kalau kerja Jadi dokter Tapi gak ikhlas aku Aku tengok pasiennya Ah banyak kali pun Keluang pasien ini Ini capek aku Udah pergi aja ibu Nih obatnya minum sana Itu contoh gak ikhlas Jadi ikhlas Ya tapi kita kadang Gak mau buatnya Buatlah yang ikhlas itu Jualan ibu Tapi dengan apa Hati ikhlas Kan masih takut mati Kan masih takut mati kan Ya udah Rasa takut Tadi Itu yang membuat dia sakit Bu Dada sebelah kiri Obatnya apa Bila bilang Kok sakit ya Gitu juga Nah untuk apa Bu tanya kok sakit Ya udah dijawab pun tadi Apa jawabnya Kenapa rasa takut tadi Kenapa sakit dada sebelah kiri Karena Takut mah Aku takut mati Bilang Bilang Aku dulu Aku memang takut mati Dok Bilang Coba bilang Kok jangan Yang dia benar pun gak mau jujur Alhamdulillah Cok bilang Aku takut mati lah dok Bilang Bilang Aku takut mati lah dok Bilang Takut lah dok Eh bilang lah matinya Takut apa Kalau takut Tuhan tuh bagus Ya takut Tuhan Tapi takut mati Takut Tuhan yang pertama dok Oh baru takut yang kedua Takut mati Gimana takut Tuhan yang pertama Tapi takut mati Yang menentukan hidup ibu Siapa Siapa Jadi Kalau takut mati Yang menentukan siapa Apanya Tuhan juga Orang ibu bilang Jangan Tapi gak mau ibu kan Gak ikhlas ibu kan Hah Ikhlas gak Oh apa beda Belum ikhlas dengan gak ikhlas Jelaskan sama aku Apa beda Belum ikhlas dengan Tidak ikhlas Yang mana yang ikhlas Belum ikhlas dengan Tidak ikhlas Yang ikhlas yang mana Apa udara Apa udara Siapa yang bilang gitu Kayak mana ini Terus apa jawab dia Nanti dek jawab dek Karena mama takut mati Makanya tiap malam Pasang Youtube ku Udah kok kasih Youtube Kalau TikTok dia habis Rekaman satu harian Gak ada sama dia Kasih yang rekaman satu harian Aku praktek kayak gini Dia tengok terus Tersebut-sebut terus Iya kok takut mati ku ya Iya gak ikhlas aku ya Biar diingat dia Menanti malam ya Minta sama si kakak ya Mana Youtube Dokter Joseph bilang Daripada aku pikirin Entah apa-apa Coba lah Ibu daripada mikirin Entah apa-apa Kan bagus dengar aku ngomong At least Iya kan Setidaknya Ada manusia lah ini Ibu tengok Sekarang naik Tapi bilangnya Sikit aku makan Iya Sikit Karena kemarin gak makan Terus aku percaya Agak misap Iya Terus aku percaya Jadi dokter gak percaya Makan sikit Enggak lah Kalau percaya berarti bodoh lah ku Iya Ketanya pula itu Iya Dokter ini tiga banget Gak percaya sama aku Maksudnya Takut-takut Penafasan Terus aku percaya Percaya Aku percaya Ibu takut makan Tapi aku gak percaya Ibu makan dikit Hahaha Takut semua kan Tapi dimakan Enggak Takut Iya Takut makan nasi Tapi masih makan nasi kan Masih lah Sikit kan Terus kan masih tinggi gulanya kan Sikitkan lagi Sikitkan lagi Iya lah Jadi maka aku bilang Aku percaya Ibu takut Pagi sedikit aja Makan ini tadi Intinya mau sehat Ibu Berhentilah takut mati Takut mati itu Tidak membawa kesehatan Bawa sakit Aku cuma bisa bilang Salap Yang mana gatel Kaki ini lah Oh yang itu Ke kulit lagi Kek kulit kan hari ini Iya Buka deh kak Ini ada apa ini Kamis ya Besok berarti ya Iya lah Kamis tutup Biasa dokter Jadi nanti kalau udah ke kulit Dikasih lah salap Ambil rujukan lah Ibu Minggu depan kan Rujukan lagi tuh Ke kulit Dia bisa dapat obat bulanan dia Kalau obat bulannya nanti Ke sini lagi Obat bulan depan Bukan Ibu datang sini Oh bulan depan Tutup Ini sembahyang dia Ada yang jahat sama Ibu Sering jahat sama Ibu Yang Ibu sakit hati sama dia Nggak tahu Hati Ibu yang ku tanya loh Ada Ibu sakit hati sama orang Oh sakit hati Nggak ada Sakit hati Kayak mana Sikit hati sama Bapak Ya karena ku tanya orang loh Jadi Bapak bukan orang Sikit-sikit Sakit hati Oh sikit-sikit ya Yuk kita hitung ya Yang Ibu bilang sikit itu Nggak sikit Bu Sakit hati sama suami Udah Biar ku jumlah jadi banyak nih Tiap hari jumpa sama suami Di jumpa Setiap detik Setiap detik 24 jam pun 24 jam Apapun yang dibilang Bapak Ibu sakit hati Nggak lah Jadi yang mana Oh kadang-kadang Oh kadang-kadang Udah berapa lama hidup sama Bapak Menikah udah berapa lama 23 tahun 23 tahun Satu hari berapa kali Ibu dibawa sakit hati Ya nggak ada lah Oh ya berapa Dua kali seminggu Nggak juga Dua kali seminggu Nggak juga Berapa Sekali seminggu Adalah Berarti satu tahun Ada 52 minggu Kuhitung ya berapa sakit hatinya ya Apa sih sikit-sikit pula bilangnya Sama suami pula tuh Sama suami pula Kalau tadi sama tukang becak Yang nggak kita kenal Itu nggak perlu Memang nggak berat lah Orang memang cuma sekalinya Kita ditipu Mana pernah Jarang kita jumpa tukang becak Dua kali 23 tahun Dikali 52 minggu 1196 kali Ibu sakit hati Udah Satu kali kita sakit hati Kita berhutang 490 kali Memaafkan 2 kali 490 586.040 Kali Ibu harus Memaafkan dia Kita perlu waktu Aku maafkan suamiku Aku maafkan suamiku Berarti kira-kira Satu detik Satu kali bilang maafkan Berarti kalau kita bagi Berapa Detik ini Ini 586.040 Detik Kalau bagi satu menit Dia berarti jadi 9.700 Menit Kalau kita bagi Berapa jam itu Ibu memaafkan aja ya Bagi lagi dengan 60 162 jam Ibu harus Memaafkan aja Jadi mulai pagi Kalau sampai malam Ibu hanya bangun 8 jam Ibu masih hutang 162 bagi 8 Berapa hari itu Memaafkan ya Bagi 8 20 hari Ibu harus memaafkan Mulai dari bangun Pagi Ibu Cuma bilang Aku memaafkan suamiku Aku memaafkan suamiku Aku memaafkan suamiku Aku memaafkan suamiku Kan ada itu nih Hitung-hitungan kan ada kan Nah pakai itu Hitung-hitung Ibu Nah awak Ibu Itulah makanya Ibu sakit Sama suami sakit hati Bapak kami termasuk Babay itu Yaudah yang termasuk Babay itu Aku satu kali seminggu Dia salah Sakit hati Ibu sama suami Ya beratlah hidupnya Gampang kesinggung ya Siapa? Situ? Bilanglah Mulai hari ini Cepat Mulai hari ini Mulai hari ini Aku ikhlas Sama suamiku Cuma gini-gini aja Gak jadi ikhlas Ibu Ada boneka yang gini-gini aja Gak jadi apa-apa deh Cuma gini aja Apa ini bilang dokter Joseph Gini aja Ibu Gak ada gunanya Kalau gini Ibu Pegel leher nih Tengkuk sakit Ya cukup satu kali seminggu Ibu Disakiti hatinya Merasa sakit hati Udah segini banyak 20 hari utang Ibu tau Hanya untuk memaafkan suami Maaf Aku memaafkan suamiku Gak apa-apa Tuhan Aku ikhlas 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 Setiap hari kita rasa Perbuatan yang gak enak Sama kita Dari suami kita Pada waktu itu juga Kita pasti sakit hati Pada waktu kita sakit hati Kita yang sakit Lalu kalau kita biarkan Tidak langsung kita ikhlaskan Pada waktu itu juga Besok Kumpul Terkumpul 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 Sampai itu begitu beratnya Nah Sakit tengku Sakit Sakit lutut Yang buat sakit Diri sendiri Karena gak mau ikhlas Lah kalau kita mau ringan hidup ini Tiap orang buat salah Oke Gak apa-apa Tapi kalau misalnya kita Kok kok gitu Kita yang sadar Kok aku marah Kalau aku marah berarti karena aku sakit hati Kalau aku sakit hati berarti aku yang sakit Kalau aku mau sembuh Ikhlas sekarang Nah perintahkan dirinya Hei Joseph Ikhlas Waktu muncul sensasi Ikhlas Gak apa-apa Hidupku ditentukan oleh Allah Bukan oleh penyakit Mau Ibu ditentukan penyakit hidup Ibu? Aku gak mau Aku yang tentukan Tuhan Mau dengan cara sakit Mau ketabrak becak Mau jatuh aku dari pesawat sana Harusnya pernah aku berpikir seperti itu Walaupun pada faktanya aku takut naik pesawat Cuma untung lah Naik pesawat aku paling sekali setahun aja Jadi gak pala Kumasalahkan itu Syukur bu Bahagia kali hidup kau Kayak gitu bu Iya Aku kalau gak karena mikir anakku Istriku Gak usah naik pesawat pun gak apa-apa Sampai mati Gak usah naik pesawat Gak apa-apa Gak usah naik pesawat enak dong Ya udah sana rasain Ya memang itulah aku bodohnya Aku pun sadar ya aku bodoh Tapi aku bilang Eh yaudah gak apa-apa Bodoh kan bodoh aku sendiri Toh aku sehat-sehat juga Gak usah naik pesawat Iya kan Nah udah Nanti langsung bilang sama bapak ya Aku maafkan kau pak Itu syukur-syukur dimaafkannya kan Ini pura-pura pula memaafkan Iya Iya Setahun sekali lebar Coba Kalau orang memaafkan Boleh gak diulang Kesalahannya Enggak Itu yang salah Konsepnya Kalau memaafkan itu Walau dia gak berubah Kita tetap maafkan Tapi kalau kita bilang Sekali ini kumaafkan Kalau kau ulang lagi Enggak kumaafkan Berarti enggak memaafkan Selesai Kita juga sakit Satu kali kau sakiti Hati ini Masih kumaafkan Dua kali kau sakiti hati ini Juga kumaafkan Tapi jangan Itu lagu Aku bilang ya Itu lagu buat orang yang bohong Bagus bilangnya aku gak maafkan kau Kalau kau jahat Udah selesai titik Itu aja Aku hanya mau kau berbuat yang baik sama aku Itu aja Enggak usah palah bilang Kumaafkan Kumaafkan Kita tidak pemaaf Udah itu intinya Kalau kita pemaaf Berapa kali pun dilakukan Dimaafkan Salah lagunya itu Betul kak Udah menikah kak? Belum ya Masih mau Tanggal 25 Kalau belum bisa Dimaafkan pacarnya Enggak usah menikah Nanti kayak ibu Nanti kayak ibu Sudah lah Sudah Apa Mau menikah Sok tau pula ibu isi hatinya Sedangkan ibu aja tadi Tak jujur-jujur Sekarang sok tau isi hati si kakak Gimana ya Sudah mau menikah Tanya dulu Kalau belum ikhlas sama suami Enggak usah nikah Karena gak ada yang bisa menjamin Hari ini baik Laki-laki itu Besok dia baik Gak ada jaminannya Mau diteken Di atas materai Satu juta pun Katanya gak ada jaminan itu Hah? Tapi kalau kita Udah berjanji Sama Tuhan Aku akan memaafkan Ikhlas aku Kayak manapun suamiku nanti Baru menikah Pasti berhasil Dalam rumah tangga Tapi kalau dari sekarang Gak bisa mengampuni Ya kayak ibu nih Ya kayaknya ibu nih Sakit bu Suami terus ada Di samping dia Tapi ibu sakit hati Sakit hati terus lah Udah ikhlas kok kak? Kak adik Ikhlas sama suami Nanti Mau dia buat apa Samamu Kau ikhlas Mertua Udah ikhlas sama mertua Sama keluarga-keluarga suami Nanti ikhlas Insya Allah Jadi kalau mama Bisa kau rasakan Gak ikhlasnya dia Jujur aja kau Bisa kau rasakan Kayak mana mama Mau bersungut-sungut terus Mengeluh terus Tanda orang tidak ikhlas Gampang mengeluh Tanda orang ikhlas Bersyukurnya banyak Mana ibu banyak Mengeluh apa bersyukur Siap satu dong Ini satu Siap satu lagi Satu Siap apa? Belum habis-habis Ini adiknya satu Cowok Lulus dari IPB Itulah yang kami perjuangkan Iya perjuangkan lah Emang gak ada Tuhan Itu Tuhan kasih rezeki atau bukan? Siapa sumber rezeki ibu? Jadi siapa yang ibu cari? Berusaha lah Iya berusaha lah Tapi jangan cari itu Uangnya Cari apa maunya Tuhan Buat kita Bukan dicari uangnya Nanti dia kayak mana dok Ibu cari Tuhan Ibu tetap kerja Tapi jangan takut gak ada uang Ibu jualan kan? Iya jualan Dah? Ikhlas jualan ibu Jangan hitung-hitungan ibu Contoh datang orang Nawar Ini kok mal kali Misal Jangan ibu bilang Modalnya aja gak cukup ini ya Itu berarti ibu bohong Iya Bilang aja Saya belum sanggup ya Kalau jawab saya minta maaf Ikhlas ibu Bukan ibu yang salah Tapi ibu minta maaf Haa Itu ikhlasnya orang yang tidak kejar uang Waktu jualan Bukan jadi bodoh Udah hampir kau lah Suka hati kau lah Gak usah kau bayar Itu bodoh Beda tipis ikhlas sama bodoh jadinya Tengok bu ya Aku bu Kalau aku tengok ibu ada jualan di kede ibu Gak akan masuk ke kede ibu Tengok ibu kayak gini Sedih galing jualan Pasti aku kalau nawar dimarahin Aku jual kecil-kecil aja Iya kenapa kecil-kecil aja Karena ibu kayak gitu Terus mungkin selama ini Gak ikhlas jualannya Ikhlas lah Gimana ikhlas muka kayak gini susah Ya gitu Kalau gak tau dek Susahnya hidupku dek Dikasih bapaknya belum Jangan jualan Cuman udah biasa beraktifitas Iya udah beraktif Bu Kalau ibu mukanya kayak gini susah Gimana mau dikasih suami jualan Dia pun tau Pak ayah ini kalau jualan Nanti jadi makin gak laku Kita katanya Gimana aku bilang tadi Maka ibu pulang nanti Ibu senyum-senyum Bilang sama suami I love you papi Iya 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 Sama siapa lagi bilang I love you Bilang lah maistri I love you Kok terkejut sih Awak tiap hari bilang sama maistri I love you I love you ya Tunggu aku pulang Gitu loh Aku cepat pulang Gitu loh aku Paham ya bu ya Jadi kita Menjalan hidup itu Dengan ikhlas itu Akan berdampak Kepada kehidupan itu sendiri Tuhan akan bukakan Pintu rezekinya Tuhan hanya buka Pintu rejeki Kalau kita hidup Sebagai orang yang ikhlas Ikhlas apa Ikhlas menerima Apapun yang diberikan Tuhan Tapi kalau kita takut Mati Berarti kita pun gak ikhlas Dengan hidup ini Takutnya Tamat gak Anak ini jauh Tamat gak gitu Dan itu lagi Buat pikiran Siapa yang tahu Masa depan Kayak mana ya Apalagi kok Kita uang Bu Kalau kita bicara Tamat atau enggak Tamat atau enggak Itu bicara Masa depan loh Tahu masa depan Besok tahu Ibu hidup atau enggak Jangan kita bilang Nanti kayak mana Kalau gak tamat Itu urusan Tuhan Di masa depan Urusan Tuhan hari ini Adalah saat ini Kita buat apa Kita hidup Untuk Tuhan Atau hidup Untuk mencari Kepentingan diri sendiri Gak pernah Mau mikir orang lain Terus kita berharap Tuhan kasih semua Sama kita Padahal kita berpikir Untuk kepentingan diri sendiri Tuhan pun ketahuk Dari atas Kayak mana kau ini Katanya Dikasih suami Bukannya dimaafkan Suaminya Dikasih suami Disuruh untuk Menyayangi suami Bilang I love you Pun gak mau Kayak mananya Terus apa sih Pak bilang I love you Pak ya Dia bilang nanti Biar ketawa orang ini Aku bilang nanti I love you pak Iya Mungkin udah lama Gak pernah aku bilang I love you Bilang ya Paling loh pak kami Kita ketawa Iya kan senang Kalau dia ketawa Bener gak Pingin loh bapak Kami jumpa Mada dokter Iya dateng sih Dibawa sini Gak ada masalah kok Orang memang Udah jadwalnya Datang Datang aja Bisa ya Pasti nanti Dibilang bapak Sini lah kau Kawannya aku Kalau sekarang Di sampingnya Stress dia tau Ibu terus-terus Murung Murung aja Murung aja Suami sendiri pun Gak mau dekat ibu Gimana bu Sayang Sayang Gimana ibu Tau dia sayang Iya Tertekan batin ya Hah Banyak Sakit hati Sama suami Terus tadi bilang Sikit Aku sakit hatinya Udah dihitung Segini banyak Baru tau dia Hah 500-6000 detik Itu pun Kalau syukur 100% Dimaafkan Jadi gini bu Minta maaf Jangan setahun sekali Aja bu Tiap hari bu Kalau kita setahun sekali Minta maaf Aku bukan menyalahkan itu Ritualnya Bayangkanlah berapa hari 365 hari Kita bawa beban Apa ada yang menjamin Setelah Hari raya Besoknya Langsung gak ada yang Buat sakit hati kita Ada yang menjamin Gak ada Maka waktu Kapan kita harus ikhlas Ikhlas Sudah Itu aja Tiap sakit hati Ikhlaskan Cocok Bisa Jangan banyak makan nanti ya Apakah Ke kulit kan Besok Besok kulitnya kan Besok ke kulit Biar tengok dokter kulit kaki ibu Besok Besok diajarinya nanti Kayak mana prosedur berikutnya Untuk yang obat gula Minggu depan Eh bulan depan Baru kita jumpa Enggak lah Dua-dua jadinya Kedua tempat Kalau nanti dokter kulitnya bilang Harus tetap kontrol Ikutilah Salam dokternya Kalau kemarin bisa Satu Apa bisa dua gitu Bisa tapi Harus selisih seminggu dia bu Kalau satu rumah sakit Dua dokter Harus selisih seminggu Minggu ini dokter Minggu depan Iya dia Satu hari Boleh Boleh Jumat ke Jumat kan Berarti kan Boleh Kan berarti nanti Kalau gini contohnya Misalnya gak kena Jumat Diajar oleh sama aku Berarti entah Tambahkan berapa hari Belikan aja obatnya Tocok Berarti minggu depan Hari Jumat aja Kalau pun gak ada Kamis Enggak lah Pas kebetulan pun Kamis Minggu depan kan libur Belum tau juga Buka atau gak ada Minggu depan kan gitu Tapi artinya besok kan Udah bisa jumpa dia Besok kan oke kan Besok datang dulu ya Tanya aja Masuk gak ada Jumat depan Karena dia Imlek Sampai ini gak masuk Berarti Jumat sekali lagi aja Gak apa-apa Masuk lu Iya bu Itu aja permintaanku Sama ibu Bilang I love you Sama bapak ya Ada kak Nanti dikasih Tunggu bentar ya Iya bu Dem tipe dua Dermatitis Oke Setiap hari Tambah aja pengalaman kita ya Yang bisa membuat Jadi inspirasi ya kan Kak Ria Lucu Iya Jadi lucu itulah Kegembiraan Aku rasa Dan Waktu hati kita gembira Itu jadi obat yang manjur Ya kan Puji Tuhan Kak Endang Dok saya Waya Belum ada di atas Kak Warung Coba Apa kan Kak Warung P kan Pink Shalom Kak Lam Pink Selalu tiap hari ada ilmu Iya Jadi aku ketawa Makanya sayang kan Kalau gak disimpan kan Maka aku simpan rekaman ini Di Youtube Karena aku pun Bisa terkejut-kejut Dengan apa yang muncul Dalam pikiran Ketika Ketemu dengan Pasien tadi Nah itu ya Ya seneng ya Puji Tuhan Kak Fia Kak Trif Dok dengan aku sering ditawar juga Aku bilang aja kan Sekarang serba mahal bu Sambil ketawa Ya kalau sambil ketawa Gak apa-apa ya Jangan sambil merepet Intinya Buatlah Yang datang ke toko kita itu Senang dan happy Ya Dia nanti pasti jadi ikhlas itu Membeli Mau mahal pun dia pasti ikhlas aja itu Iya kan Oke Kak Lesi Silviana Tuhan berkati Kak happiness 65 tahun ya Ibu happiness Kenapa kalau bangun Selalu kayak oleng-oleng Dok baca WA Ria Yang mana WA kakak Pinkan dulu Pinkan Biar naik dulu Yang lagi ikut live Oh jadi kita buat aja lagi nih ya kan Yang lagi ikut live ini Mana tau udah ada mau WA kan Pinkan lah Itu bonusnya Bagi yang rajin ikut live Kemudian membantu-bantu Di tap-tap layar katanya kan Nah itu bonusnya aku baca WA Gak lah gak Bercanda Buatlah Oke ini sekarang aku nekot ke WA ya Padahal aku jualan nasi serba 12 ribu Iya lah Gak apa-apa kak Puji Tuhan ya kan Pasien sondang Gula bagus Oyong muhal muntah Hipertensi keptopril Happy lihat dokter Iya sama-sama ya Saling happy lah kita Kak Sunli Kalau dokter sudah buat kita suka cita dan bahagia Jangan lupa lah ya Di tap-tap juga Iya makasih ya kak Grace Itu yang mau kubilang Tapi gak pandai kubilangnya Duh aku baca Mana udah di Pink Oke nih Oh kak Inaya udah masuk ya Aslam sudah hampir 1 tahun Ya Tidak pernah Tidak pernah Oke Siap kak Inaya Pertanyaanku pasti apa aja yang buat sedih Apa aja Yang buat sakit hati Itu pertanyaan-pertanyaan yang akan kutanyakan Ya Karena itu yang harus diikhlaskan ya Lihat komen saya KMS Kayak mana lah Kulihat komen kakak Komennya udah turun Terus ya kan Semoga jodohku baiknya Kayak dokter Kak Lely Nah itu salah berdoa Semoga jodohku baiknya kayak aku Kakak bisa membuat Jodoh kakak menjadi baik Seperti yang kakak inginkan Kalau Kalau kakak Nanti jadi istri Menjadi istri yang Tunduk kepada Suami Gitu Jadi kakak tunduk aja sama suami nanti Jangan dilawan Gak usah dinasih-nasihatin Itu 1 Petrus 3 itu Ayat 1-2 Nanti suami kemudian akan Berubah Dia menjadi suami Membahagiakan kakak Kira-kira gitu ya Sudah dok Oke Salam gak dina Amen ya Kak Lely ya Janjilah sama Tuhan Tuhan aku janji Jadi istri nanti Akan tunduk aja sama suami Oh ini udah masuk Kak Endang Badan dok flu Batut Sunggorokan Sama gaji sakit Ini berarti di malam Oke Eh kenapa Sakit peyut Sakit peyut ya Siang Itu lah Belum lagi Sikit lagi Oh udah mak Ya kak Kak Erna Pingkan aja kak Er Biar naik dulu Karena ini udah banyak nih Lagi sepi nih kakak-kakak Oh ada yang mau naik live ya WA-nya berapa Ada di Youtubeku Kak Afisya Ada di Youtubeku Youtubeku ada di Bio Profil TikTokku Linknya Tinggal klik aja Amin bos Tidak foto Udah siap udah bayar Tinggal nunggu Oke Pingkan Mambo Iya He he kak Nur Pingkan Mambo Maaf dok Mohon sarannya Aku udah lebih satu bulan Susah tidur Nyeri dada sampai lengan Saya bingung mau ke dokter apa Aku harus bagaimana Ke dokter Sendak Terjadi Pasti aku di Sumatera Selatan Oh Dada sebelah kita Kayak bolong Kayak bolong Apa aja Yang buat kakak sedih Pak Aja Yang buat kakak sakit hati Kalau lihat dokter ceria Saya ikut keke Salam dok Oke K.O. Tuhan berkati ya Semoga menjadi inspirasi Buat kakak Ujian ku yang terberat Tahun ini melepas Anak laki-laki yang dipanggil Yang kuasa Kalau sering sendawa Mempusing Pusing kenapa Kak Madalena Itu penyebabnya karena Itu tadi ya Banyak pikiran Kak Madalena Udah Ada yang sepas Berarti naik live ini kan Oke Ini ada yang Minta naik live ya Bahas papilomatosis Festibular Papilomatosis Aduh Kayaknya bukan di bagian Pek ke dalam ya Salam Asamurat 6,7 Kalau laki-laki Masih oke Perempuan berarti harus Minum obat kak Yeti ya Kayak manapun Suami harus tetap tunduk ya dok Iya lah Kayak manapun Memang bahasanya Hai Bukan kak orang Ya Hai dok Hai juga Pagi Saya mau nanya dok Saya punya asam lambung Ya Udah berapa lama Saya naik gelidah itu Panas dok Hmm Udah berapa lama Sudah ada 2 tahun dok Ih Baru ya Udah menikah Saran obatnya Si dok Dikasihkan obatnya dok Ya Udah menikah kak Udah Udah Berapa anak Empat Empat Suami baik Ya Ya Baik lah dok Ya mana tau ada sakit hati sikit-sikit sama suami ada Itu dulu dok Sekarang udah gak lagi dok Sekarang apa Udah terpaksa gitu Enggak Udah dimaafin dok Oh udah dimaafin Ada Ada yang belum dimaafin Udah Udah dok Ada yang belum Selain suami Selain suami Ya sodara juga dulu ada dok Tapi saya udah maafin kok Kalau diingat masih sedih Ya sedih juga sih Berarti belum dimaafkan Masih kecewa ya Enggak sih Gara-gara itu juga Saya makan Aku makasam lambung saya dok Iya Berarti Ketika kita mengingat Orang lain yang Membuat kita kecewa Lalu kita jadi sedih Berarti itu belum memaafkan kak Iya sih Mau memaafkan Mau Mau Ya mau dok Bilanglah Kalau teringat sekarang Enggak apa-apa Apa yang diperbuatnya Karena dia enggak tahu aja itu Bilang Iya dok Terus Ada lagi yang kakak pikirkan Apa Saya susah tidur malam itu Kalau ada kegiatan saya Sehari-hari apa itu Di malam hari saya bisa Mengingatnya semua Itu gimana itu dok Yang terjadi itu kegiatan Sehari-hari Enak atau enggak Menurut kakak Ada yang enak Ada yang enggak Tapi masih Di memori kepala saya itu Masih teringat Terus Oke Kalau Ya Kalau kita teringat yang enak Itu bagus Yang persoalan adalah Ketika teringat yang Enggak enak Ngerti Ngerti Apa Enak atau enggak enak Itu saya teringat gitu Di kepala saya ini Kalau malam itu enggak bisa Ya dengar yang kubilang Dengar yang kubilang Kalau yang enak Kita ingat Itu enggak apa-apa Itu bagus Yang persoalan Ketika kita mengingat Yang Tidak enak Sudah Jadi kalau kita mengingat Yang tidak enak Kita pasti Susah tidur Karena susah Hati kita Dan ininya juga Kalau misalnya Itu saya Bisa enggak Saya bikin Bisa saya enggak ingat lagi Ini panas yang naik Kelidah itu tadi Itu susah Saya bikin Apanya dok Menetralkan Satu-satu ya Satu-satu dulu Jadi sekarang Mau enggak Ketika kakak Mengingat yang enak Kakak ikhlas saja Iya dok Saya ikhlas dok Kalau diingat Yang enak Maka kalau kita ikhlas Kita tidak rasa sedih Iya iya dok Bisa ya Iya Nah Lalu kakak tanya tadi Gimana cara mengatasi Kalau dia lagi Naik asam lambung Naik asam lambung Kita itu adalah Tanda Tanda apa Tanda kita Sedang tidak ikhlas Iya dok Jadi obatnya apa Berarti kita harus Mengikhlaskannya Iya iya dok Bisa Bisa dok Tapi aku enggak percaya Ini kakak Cuma gini aja Kalau udah dua tahun Kita sakit asam lambung Berarti udah banyak kali Yang enggak kakak ikhlaskan Udah sih dok Karena udah kumat asam lambung Itu Jadi Kayaknya susah sembuh Asam lambung Kalau ingatan saya Tadi udah saya Agak Enggak saya Ingat lagi Karena saya sudah Memaafkan dok Oh Jadi kalau gitu Yang sering apa Yang baru terjadi ya Iya Misalnya baru terjadi Itu Sehari-harian saya Oh Tunggu ya Kakak di rumah ya Iya Saya di rumah Sering Enggak suka Lihat yang kotor ya Yang kotor Iya Misalnya orang-orang yang Misalnya ngomongnya pun Enggak bagus Kotor-kotor pun Enggak suka saya Oke Berarti tiap hari Kakak akan bertemu Dengan yang gak kakak Yang gak kakak suka kan Iya Berarti belum kakak Tengok fitiku yang terakhir Udah Tadi dok Cuma ya Itu lebih enggak Mungkin ya Sekitar saya juga Gini gak Gak memungkinkan saya Saya mendengar Mereka selalu bercerita Oh Yaudah Jadi yang harus kakak lakukan sekarang Kakak gak suka apa aja Gak suka liat kotor kan Berarti mulai sekarang Kakak biasa-biasa aja Lihat yang kotor Iya Ketawa kakak Lihat kotor Kan yang kotor dimana Di lantai kan Iya Lihat yang kotor Kakak harus bilang Puji Tuhan Bersyukur Karena kalau itu kotor Kita berarti punya lantai Kalau kita ada lantai Itu lantai dari Tuhan Terus tadi kakak bilang Kakak gak suka dengar orang-orang yang cakapnya gak bagus kan Kakak juga gak boleh menghakimi orang lain Jadi kalau lihat orang lain cakapnya gak bagus Terima aja Ikhlas aja Iya dong Bisa Bisa dong Jadi kakak akan menjalani hari demi hari Plong Karena biasanya kalau lihat kotor kan kita cepat-cepat bersihin kan Iya Nah Waktu kita udah bersihin kita memang gak terlalu stres Tapi kalau tiap hari ketemu 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 Kotor Kotor Nanti dia biasanya kampunya mungkin Sekali tiga bulan Gara-gara kotor tadi Naiklah sembelambung kita Sekali tiga bulan Paham ya Iya dong Paham dong Dah Apalagi yang gak kakak suka Tadi udah yang kotor Lihat orang Bisa gak suka Apalagi yang gak kakak suka Itu aja dong Itu aja ya Jadi udah bisa kakak rasakan kebahagiaan hari ini Sudah dong Besok kakak bisa bahagia Bahagia hati saya selalu dok Cuma karena asam lambung saya naik ini Jadi saya gak merasa bahagia gitu dok Kan tadi udah tau kan Penyebab gak bahagianya Karena gak suka lihat yang kok Kotor Nah kita memang berusaha bahagia toh Maka kita cepat-cepat nyapu yang pertama Yang kedua kita marah yorang Nah waktu kita marah sama orang Itu sudah merebut kebahagiaan Memang gak terebut total Tapi udah mulai tersimpan Kecewanya Iya dok Nah jadi kalau lihat kotor Kita biasa aja Bersihkan Lihat orang Kalau ada orang yang mau bantu Kalau dia bantu boleh Mau bantu gak apa-apa ya gak Nah gitu Jadi santai aja Ya inilah resepnya Kayak mana kok kak Oh iya 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 Obat dari dalam Namanya obat yang akan membuat kita Otomatis ikhlas Jadi kalau nengok Itulah kan ketawa kakak sekarang kan Iya nama pilnya itu bisa Alprajolam Nama pilnya itu bisa Merlopam Itu semua obat Membuat kita ikhlas Tanpa berusaha untuk ikhlas Kira-kira gitu loh Oh iya Iya ngerti Itu obat penenang Sehingga ketika kakak minum obat itu Lihat yang kotor tadi Biasa-biasa aja Paham ya Jadi obatnya itu adalah Pilihannya dari dua Aku sekarang mengedukasi Supaya kita menyadari Bahwa kita sendiri Yang menentukan obatnya Nah ada loran Jepang Jadi kalau makanan itu Apa yang gak bisa Untuk saya konsumsi Supaya tidak berlanjut ini Gak ada hubungan Sama makanan Gak ada ya Gak ada Selama kita hubung-hubungkan Dia dengan makanan Nanti gak akan sembuh Bisa ya Jadi mulai Iya mulai sekarang Ingatlah ya Kalau muncul sensasi Itu berarti pengingat Sama kita Oh ada yang belum Saya ikhlaskan Gitu ya Iya dong ya Oke Selamat pagi dong Tuhan berkati Kita lanjutkan Kak Lukis Assalamualaikum Waalaikumsalam Salum Saya ini Gimana ya dok Mana aku tahu Kita baru ngobrol Halo Maksudnya Saya Perasa Eh Gini apa ini Tidak Gini gini Saya kalau bangun tidur Itu Duri ya Kayak Ya Kebangun gitu loh Kayak ngelilir gitu ya Itu kayak ada yang Bangunin gitu Terus 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 Oke Kayak Gelisah Oke Pokoknya itu Campur aduk Oke Terus Saya itu Kayak Langsung Tingginat Ke rumah sakit Begitu dokter Oh Umur berapa ibu Begitunya saya Terus Saya umur 47 Menikah Oh Sudahlah Punya Punya 7 dokter Oh Masih ada bapak Udah Ada Baik Baik dia Baik dia Baik dia Baik dia Bapak baik ya Baik Baik Tapi gimana ya dokter Kok pas Pas ku mati Itu pas Apa ya Bangun tidur gitu loh dokter Kayak orang Orang lingung Gitu loh dokter Kayak gak nyata Gitu Gimana ya dokter Saya sampai Bingung loh Saya udah Berobet kemana-mana Ke orang pintar Ke orang Gak pintar Semuanya Yang bilang itu Saya Usah Ke jantung Ke paru-paru Semuanya normal Sampai saya Bingung dokter Ini sakit Apa Gitu Sampai bingung dong Ke dokter Dalam itu sampai Saya kan orang Desa Di dokter ya Saya Ke dokter Dalam itu Berapa kilo 52 kilo Dokter Oh Itu Jauh dokter Saya kan orang Desa Wah Di sana Ada dokter Dalam yang baik Kesana dokter Kau disana Kok gak Sampai Gata Ganti dokter Aduh ya Allah Gimana Katanya orang Saya ini Stres dokter Oh iya Tetangga saya Saya stres dokter Katanya Iya Sampai segitunya Apa Memang betul itu Iya Memang stres Oh Oh Oke Oke Ada gitu ya Gimana sih Gitu ya Ya Rukya Rukya Itu Sudah berapa Orang Pak Ya Terus Orang Pintar Terapi Dokter Semuanya Saya lakukan Dokter Iya 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 Masih Belum ada Yang Judul Sampai Saya gini Aku ini Orangnya Suka ketawa Tapi kok Penyakit-nyakit Sikit apa sih Kamu Seperti orang Sehat-sehat Ah Oh no Iya 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 Saya pertama Aja Dokter Saya Gimana Aku sampai Bingun Sendiri Juga Sampai Suami Itu Kalau Tengah Malam Pasti Saya Kebangun Langsung Sendawa Dokter Kalau Bangun Langsung Sendawa Langsung Suami Bikin Air Hangat Dokter Suami Siaga Pokoknya Wih Sepaten Aduh Pokoknya Terus Sama Kelingan Dokter Saya Itu Kemana Mana Itu Ya Dokter Ya Sama Suami Itu Sampai Dengan Tangan Dokter Kemanapun Saya Gak Digendong Bu Gak Digendong Ya Gak Gak Gimana Ya Saya Selalu Pokoknya Gandengan Terus Gitu Iya Bu Ya 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 Kayak Gini Apa Jadi Kayak Kejunggal Gitu Kan Ong Ya Ya Kalau Berdiri Juga Goyang Goyang Kalau Berdiri Itu Kayak Goyang Goyang Dokter Aduh Pokoknya Serbarnya Ini Penyakit Banyak Amat Zing Gini Kadang Ada Orang Yang Bilang Saya Sakit Lampung Gak Kayak Kamu Jere Ngunuk Saya Diobati Langsung Sembuh Kamu Sudah Bertahun Tahun Gak Sembuh Sembuh Saya Juga Bingung Dokter Aku Berusaha Dokter Kemana Semua Orang Bilang Oh Disana Ada Orang Pintar Saya Kesana Oh Disana Ada Terapi Yang Baik Kesana Semuanya Saya Pokoknya Aduh Ya Allah Sampai Segitunya Katanya Gini Oh Kurang Iman Padahal Saya Orangnya Akan Langsung Sholat Dokter Gak Gak Perjolat Sholat Kadang Kan Gitu Dokter Oh Kurang Iman Itu Kan Gitu Padahal Enggak Dokter Ya Allah Sampai Ini Saya Menangis Dokter Saya Menangis Sampai Segitunya Penyakitnya Kok Gak Sembuh Sembuh Gitu Saya Sampai 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 Tahan Suami Saat Gini Kemana Pun Saat Nomis Tahan Masuk Diusahakan Gitu Dokter Sampai Gitu Suamiku Sampai Mau Ke Pesikiatr Juga Dokter Tapi Aku Takut Nanti Ketegah Tungan Juga Sama Obat Nya Kak Tadi Saya Kedokter Dalam Aja Tapi Gimana Sembuh Sembuh Gitu Sampai Dokter Maaf Ya Dokter Saya Nangis Gapapa Gak Gapapa Ropopo Ropopo Aduh Ya Allah Sampai Gitu Gimana Sembuh Dokter Minta Sembuh Sembuh Saya Dokter Oke Oke Yang Ibu Takut Kenapa Takut Meninggal Ya Ya Gak Tahu Dokter Kan Itu Kan Secara Tiba Tiba Dokter Kecemasannya Itu Kan Secara Tiba Tiba Dokter Iya Iya Saya Tahu Iya Nah Sekarang Waktu Datang Kecemasannya Itu Yang Ibu Takutkan Apanya Yang Gak Tahu Campur Aduk Dokter Yang Campur Aduk Gini Gini Kan Campur Aduk Kan Iya Campur Aduk Kan Masih bisa Kita tahu Apa-apa Saja Yang Tercampur Kan Iya Sebutkan Satu Apa yang Dicampur Disitu Ada Gula Ada Garam Apa Yang ada Gini Gini Dokter Pokoknya Kalau Bangun Tidur Itu Gimana Rasanya Kayak Di Dada Ini Rasanya Langsung Kayak Ada Rasa Dingin Gitu Dingin Dingin Itu Rasa Apa Rasa Kayak Mau Meninggal Mau Meninggal Nyes Nyes Yang Yang Tau Siapa Ya Siapa Yang Ya Saya Cuma Rasanya Kayak Dingin Gitu Dingin Pokoknya Gimana Ya Sampai Saya Kalau Kumer Ya Mencak Ya Allah Ya Allah Ya Allah Gimana Ya Dokter Kayak Orang Adi Allah Tidak Bisa Dibayangkan Dokter Karah Kumat Ya Allah Iya Jangan Jangan Meninggal Nanti Gitu Kan Ya Pasti Itu Salah Satunya Dokter Pasti Semua Orang Ya Takut Meninggal Ya Semua Orang Ya Pasti Meninggal Cuma Kan Kita Harus Berusaha Dokter Ya Kan Berusaha Jangan Meninggal Gimana Dokter Ini Ya Gimana Ibu Yang Aku Nanya Ibu Berarti Setiap Orang Harus Berusaha Jangan Meninggal Iya 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 Itu Harus Berusaha Kuat Supaya Sehat Dokter Gitu Sehat Iya Iya Oke Jadi yang kasih Kenapa Ibu Masih hidup Sampai Sekarang Oh Iya Apa Usaha Ibu Biar Tidak Meninggal Berobat Tapi Tidak Sembuh Tapi Tidak Meninggal Meninggal Iya Kan Berusaha Dokter Iya Aku Tidak Salah Berusaha Sekarang Persoalannya Ibu Sudah Berusaha Usahanya Berobat Iya Tapi Tapi Tetap Tidak Sembuh Berarti Tetap Sakit Itu Dari Pikiran Dari Lambungnya Ya Dokter Nah Gitu Langsung To the point Nanyaknya Jadi Enak Bilangnya Udah Udah Mau denger Ya Gitu Dokter Jadi Itu Yang Salahnya Di Pikiran Ibu Tanyalah Dimana Salah Pikirannya Bilang Ya Gimana Dimana Salahnya Bilang Gitu Aku Suruh Ibu Nanya Ibu Tanya Sama Aku Dokter Joseph Salah Pikiranku Dimana Gitu Bilang Cepet Tanya Dokter Pikiran Saya Gimana Kalau Gitu Yang Salahnya Dimana Yang Salahnya Dimana Oke Yang Salahnya Itu Sederhana Ibu Berpikir Takut Meninggal Oh Gitu Ya Cuma Saya Gak Berpikir Segitunya Ya Dokter Ya Ibu Nanya Aku Atau Menges Tahu Gini Ada Gini Ada Apa Saya Saya Minta Saran Dokter Saya Ini Harus Kedokter Dalam Apakah Kedokter Sikkiater Dokter Gimana Aku Mau Ngasih Saran Aku Dokter Apa Dokter Dalam Ya Jadi Jadi Masa Kuhancurkan Ibu Kemana Kesikkiater Enggak Jadi Minta Saran Dokter Minta Saran Dokter Minta Saran Ibu Mau Sembuh Gak Minta Sembuh Jadi Kalau Ibu Mau Sembuh Karena Ibu Datang Ke Saya Dokter Penyakit Dalam Ya Maka Saya Memberikan Sama Ibu Yang Namanya Jangan Takut Meninggal Ya Pastilah Dokter Itu Apa yang Pasti Ya Iya Maksudnya Ya Pasti Saya Saya Lawan Itu Gitu Dia Mana Bisa Dilawan Oh Pasrah Gitu Aja Iya Oh Iya 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 Tapi Kalau nanti Ibu bilang Gak bisa Juga Aku Aku Gak Ikhlas Meninggal Sudah Aku Sudah Berusaha Solat Gak Ikhlas Juga Aku Meninggal Ya Maka Ibu Harus Minum Obat Minum Obat Anti Takut Meninggal Atau Namanya Obat Buat Ikhlas Obat Yang Membuat Ikhlas Meninggal Obat Yang Membuat Ikhlas Meninggal Harus Ikhlas Iya Iya Mau Ikhlas Meninggal Iya Semua Harus Ikhlas Semua Yang milik Semuanya Kan hanya Milik Tuhan Allah Iya Pertanyaanku Ibu Mau Ikhlas Meninggal Ibu Ibu Lo Ibu Iya Mau Gimana ya Kalau Segini Ikhlas Gak ikhlas Dokter Itu namanya Terpaksa Ikhlas Gak ikhlas Sama dengan Terpaksa Ya Ya kita Pasra Juga Dokter Ikhlas Ikhlas Juga Iya Cuma Ya kita Berusaha Gitu Dokter Maksud saya Aku gak Larang Ibu Berusaha Loh Aku Cuma Bilang Ibu Ikhlas Meninggal Bukan Bilang Jangan Berobat Tadi Allah Coba Aku Boleh Tanya Enggak Aku Boleh Tanya Kenapa Ibu Takut Meninggal Enggak Ini bukan Tiba 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 Itu Serangannya Tapi Kenapa Ibu Takut Meninggal Itu Cuma Ibu Yang Tahu Saya Hanya Bisa Nanya Sama Ibu Siapa Tahu Kalau Ibu Jujur Saya Bisa Bantuin Jadi Tahu Jawabnya Kenapa Takut Meninggal Tahu Ada Yang Bila Takut Masuk Neraka Takut Iya Kan Sekarang Bagaimana Supaya Jangan Masuk Neraka Bu Apa Ibu Belum Tahu Caranya Gini Gini loh dokter Saya Kan Gini loh dokter Ya Saya Ini Konsultasi Kan Bukan Maksudnya Kesitu Saya Cuma Bilang Pingin Apa Ya Jurat Aja Gitu Loh Jurat Aja Dokter Iya Bu Nggak Pertama Iya Nggak Pertama Nggak 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 Maksudnya Kan Kalau sakit Gini Kalau Bilangnya Gitu Gitu Aku Takut Dokter Takut Apa Takut Meninggal Ya Nggak Gimana Pokoknya Kalau Yang Dibicarakan Nanti Pasti Aku Mimpi Yang Buruk Buruk Gitu Dokter Iya Ibu Ada Youtube Nanti Minta Dibuatin Sama Anaknya Baru Malam Malam Ibu Sebelum Tidur Tiap Hari Nonton Youtube Ku Ya Apa Namanya Dokter Ada di TikTok Ini Ada di TikTok Di profilnya Tinggal Klik Aja Saya TikTok Ini kan TikTok Dokter Iya Ada di Profil Di Bio Profil Ibu Nanti Back Dulu Lihat Namaku Udah Follow Lihat Nanti Disitu Ada Profilnya Oh Iya 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 Makasih Oke Bu Siap Baik Bu Assalamualaikum Salam Oke Kita Lanjutkan Semoga Hari ini Bisa Banyak Selesai Iya Kan Dari Kak Aurora Kak Madalena Request Aja Kak Madalena Nggak ada Solusi Nggak ada Nggak semuanya Harus ada Solusi Kita ikhlas Aja Halo Selamat Siang Dok Selamat Siang Kakak Tadi Tadi Dengar Ibu Itu Tadi Saya Pernah Ngalami Juga Kayak Ibu Itu Sakit Asam Lambung Sama Kecemasan Kecemasan Kepanikan Tapi Memang Tadi Pas Yang benar Kata dokter Berserah Memang Kalau Di agama Saya Banyak Berdoa Mengampunin Aja Yang Mungkin Ada Kesalahan Orang Atau Apa Kita Ya Sembuh Juga Sembuh Dengan Itu Rohani Bawanya Kerohani Selain Obat Kerohaninya Yang Imannya Yang Ditumbuhkan Kalau Udah Waktunya Mati Mati Kalau Belum Waktunya Mati Pasti Sembuh Itu Prinsip Pikiran Saya Dulu Pas Saya Mau Nanya Ini Anak Saya Tanggal Satu Itu Masuk Rumah Sakit Kena Gejala Tipes Awalnya Muntah Karena Kurang Tidur Dan Saat Itu Jam Tiga Dia Tidur Dan Dia Minta Mau Makan Tidak Selera Nah Besoknya Dia Muntah Karena Muntah Sudah Melebih Dari Empat Kali Kita Bawa Rumah Sakit Jadi Dia Trombosin Bagus Dekosin Bagus Tapi LID Nya Duk Katanya Agak Naik Kan Oke Nah Jadi Dia Kena Kena Tipes Oke Setelah Dia Pulang Kita Kontrol Lagi Baik Baik Aja Udah Duk Oke Minggu Ini Dia Muntah Mual Terus Kenapa Ya Dok Umur Berapa 7 Tahun Sekolah Ya Iya Sekolah Tapi Kalau Misalnya Dia Siang Pagi Gitu Kan Mau Sarapan Dia Terus Mual Tapi Dia Makan Aja Gitu Karena Saya Kan Mensen Diajarin Nah Kalau Semakin Kamu Kosong Kamu Bisa Muntah Jadi Dia Dipaksanya Dok Makan Tetap Makan Makan Nah Di Sekolah Dia Seperti Biasa Main Kalau Dia Siang Gak Ada Apa-apa Tapi Kalau Malam Dia Mual Lagi Terus Yang Kayak Ibu Tadi Kena Intimidasi Gitu Juga Jadi Saya Bilang Gini Nah Itu Buang Doa Aja Gitu Itu Kenapa Ya Dok Dia Berarti Ada Sesuatu Yang Dia Gak Suka Di Sekolah Oh Gitu Ya Dok Atau Bukan Karena Trauma Yang Dia Pernah Kena Opname Ya Dok Pasti Kesitunya Ada Dia Trauma Ketika Di Opname Tapi Stresnya Itu Bisa Ditambah Dengan Apa Yang Dia Gak Suka Ketika Dia Di Sekolah Oh Gitu Dok Coba Kakak Tanya Tanya Secara Secara Ini Ya Dok Secara Dekatin Dulu Ya Apa Yang Dia Buat Kendala Ya Dok Ya Kayak Anakku Anakku Biasa Kalo Udah Musim Ujian Dia Jadi Sensitif Itu Mual Dia Iya Mual Dia Bisa Berhari Hari Memang Gitu Ya Karena Kalo Dia Gak Gak Bisa Berterima Hari Ini Besok Pasti Terbawa Terbawa Lagi Kebesoknya Terbawa Lagi Kak Bukan Akibat Antibiotik Yang Waktu Di Rumah Sakit Biasanya Kalo Sama Anak Anak Antibiotik Bukan Yang Buat Mual Biasanya Kalo Obat Antibiotik Dewasa Itu Yang Buat Mual Tapi Kalo Obat Antibiotik Anak Gak Yang Mual Itu Gejala Ke Arah Sana Karena Ada Hal Yang Dia Gak Nyaman Oh Gitu Ya Dok Jadi Kalo Dibiari Berburuk Nanti Kalo Dibiari Ini Akan Menjadi Trauma Yang Terbawa Ke Dewasa Iya Soalnya Kan Dok Dia Ini Akhirnya Katanya Dia Kemil Kemil Aja Pelarian Dia Kemil Aja Bawaannya Pelarian Makan Bisa Dokter Spesialis Anak Kan Kasih Tahu Kalo 6 bulan Ini Kan Dia Observasi Tidak Boleh Makan Coklat Susu Coklat Semua Ya Dok Yang Merusang Pencernaannya Karena Dia Ada Alergi Gitu Kata Dokter Kan Jadi Saya Kasih Dia Kayak Regal Seperti Itu Nah Jadi Dia Larinya Kesitu Makannya Regal Terus Dok Regal Itu Kayak Orang Dewasa Yang Lagi Mau Nyusun Skripsi Dok Dia Nilangin Stresnya Makan Itu Kenapa Kamu Laper Laper Katanya Gitu Saya Pikir Asam Lampung Ini Gitu Dok Tapi Kenapa Dia Malem-malem Kadang-kadang Mimi Kuita Ini Trauma Rumah Sakit Kedua Mie Kalau kita Ceritain Gini Kan Dok Misalnya Itu Anaknya Dibelah Gara-gara Nahan Ini Lihat Kepikiran Dok Terus Dia bilang Mami Kita Takut Kenapa Takut Perutnya Dibelah Loh Loh Kenapa Siapa Siapa Yang Mau Dibelah Kan Mami Cerita Anak Teman Mami Dibelah Gitu Dia Dok Ya berarti Itu yang dia Takutkan Dipikirin Dipikirin Itu Iya Berarti Itu Kayak Saya Dulu Berarti Ya Artinya Di Pendekatan Rohani Juga Berarti Dok Ya Artinya Komunikasikan Dengan Yang Benar Kan Menakuti Itu Kan Berarti Salah Iya Jadi Stress Dia Jadi Kalau gitu Sekarang Kalau Anak Anak Kita Harus Mengalihkan Dengan Apa Ibu Berarti Harus Kasih Support Sama Dia Semua Yang Menyenangkan Sama Dia Kasih Dulu Sekarang Atau Dua Hari Atau Tiga Hari Sampai Dia Lupa Terus Kalau Obat Obat Tidak Ada Itu Ya Mana Ada Masa Obat Penenang Kita Kasih Kalau Asam Lapung Yang Dia Mual Muntah Tidak Perlu Dikasih Obat Cuman Kita Tanya Dulu Apa Penyebab Dia Stress Boleh Dibantu Pake Obat Adanya Itu Yang Untuk Anak Tablet Hisap Aku Lupa Namanya Karena Aku Nggak Dokter Anak Nggak Paham Aku Sama Anak Aku Paling Baru Berapa Kali Pernah Kukasih Itu Tablet Hisap Nanti Aku Coba Tanya Temanku Karena Aku Lupa Namanya Ibu We Ajalaku Apa Nama Tablet Hisap Untuk Anak Anak Itu Ada Di Youtube Ada Di Youtube Ada Di Youtube Ada Di Youtube Nomor Terus Ya Sama Yang Kulihat Yang Kudengar Yang Kudengar Dari Kakak Kakak Orangnya Masih Pencemas Kakak Masih Gampang Cemas Jadi Kakak Harus Sembuh Dulu Baru Bisa Nolongin Anak Halo 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 Iya tapi sebelum curhat kakak sembuh dulu ya Apa yang penyebab dia Kakak sembuhkan dulu diri kakak Emang saya Emang saya Oh dulu lebih parah Geren saya dok Kalau itu sesak saya gak bisa ngendalikan Kalau sekarang sih Kalau udah umat bisa agak Sesak itu sih Udah puji Tuhan Udah bisa lah nyeimbangkan itu Iya tapi masih ada itu kakak Suara kakak kan kedengaran Iya soalnya ke anak ya dok Kayaknya jangan sempat Mengalami yang seperti yang saya alami Kayak gitu loh dok Kenapa anak kecil gini loh 7 tahun kan Itu sih yang saya cemaskan dok Jangan Itu anak Tuhan Iya sih Anak saya soalnya udah lama didapet dok Iya tau aku Makanya kakak banyak kecewanya Iya ya dok ya Jadi obatnya ya gitu ya dok Di pendekatan dulu lah ya dok ya Iya ya Oke Kakak jangan lupa tiap malam Lihat Youtubeku Sekalian kakak subscribe Lihat Youtubeku tiap malam Karena kakak harus sehat itu Kakak masih sakit Oke 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 dong ya Makasih ya dong Oke Tuhan berkati kak Ya sama Salam Berkati dokter juga Iya kak Udah Oke bentar ya Satu pasien ada datang Aku melayani pasien dulu ya Satu pasien Ini kita sampai jam Satu kurang Lima belas Supaya aku sempat nanti ke kampus Paling satu jam aja Nanti jam dua lewat lima belas Kita Online lagi ya Live lagi ya Protein kok Oh tiga ya Halo inang Minggu lalu Minggu lalu Iya sekali ya Cek urin minggu lalu Atau minggu hari ini Minggu lalu ada Cek urin ya Minggu lalu ada Cek urin ya Oh iya Impaksinya udah bagus Tadi kita periksa kencingnya kan Kalau urin udah bagus Cuma masih kurang tidur inang ya Bisa lah Mau insulin aja Berarti harus diperiksa HBS1C Sama inang Iya Tadi gula dicek enggak Tadi udah bagus gula nih Udah turun Udah turun Oh memang negatif ya Inang pake insulin tetap ya Oke Inang lah Kalau mau didapat insulinnya Berarti harus diperiksa HBS1C Periksa dulu Disini aja periksanya Itu berarti 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 300 ya Ini mau pename Karena kalau yang jalan dia bayar 300 dia Kenapa masih takut Masih kelihatan loh Sedihnya inang Tapi sedihnya masih banyak Iya kan Udah berkurang Oke Masih bisa dikurangi lagi Sampai dia enggak sedih lagi ya Berarti inang ini jam berapa lama itu siap Berarti jam juga ya Sebentar ya Sebentar ya Oke Apa biasanya insulin inang Yang 10 minit itu Yang ini Sekali senti atau dua kali Dua kali 10-10 Kalau inang mau Ada yang dia bisa Ini kerjanya seperti ini Tapi sekali sunti Siang aja Oh siang aja Cocoknya di mana Ini biasa kami pakai Kalau enggak mempan dengan yang itu Iya Jadi itu dulu dipakai Kita lihat nanti sebulan Kalau enggak terkontrol gulanya Baru balik ke sini Jadi sekali masuk Nanti 20 Kalau yang pakai yang baru ini Ya ini insulin terbaru Jadi artinya lebih bagus dari sini Obak lain apa inangnya Obak tensi ya Kandesartan ya Udah cocok kalau kandesartan ya Tadi tensi inang berapa ini 158 Berarti masih agak tinggi ya Ditambahkan ya Kandesartan Sama Berapa heart rate ini Kak Enggak dimasukkan Harus Luka kakinya ya Gitu Ya Semoga makan siang ya Ya Semoga makan siang ya Tidak usah lagi 158 ya 86 96 96 ya 91 91 Bu apa itu tadi 96 Oke Oke Ini yang berarti ke bawah ya Kita jumpa Bulan depan Oh bulan depan Sebulan sebulan nanti Bapaknya ya Oke Nah Ini yang berarti ke bawah Iya Abis Berarti satu lagi ya Eh dua lagi Beli salah ya Izin naik Iya Oke 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 Kak Ika ribunah Hai Apa kabar Lagi sakit hati Atau lagi hati ceria Selamat siang Atau lagi hati ceria Atau lagi hati ceria Atau lagi hati ceria Kenapa suaminya? Oke, jadi suaminya sekarang di mana? Masih sama Oh, berarti kakak ada sakit hati sama suami Iya dong Apa yang buat kakak sakit hati sama dia? Terus ingat aja gitu dok Waktu pertama mulai asam lambungnya Kamu kan gara-gara suami gitu Iya, gara-gara suami Dia pilih suami kakak gitu maksudku Suami kan sering gitu dok Sering keluar malam Enggak itu, enggak beraturan gitu Kalau dikasih tau sering malah-marah gitu Dikasih tau jadi marah Berarti enggak ada lagi duitnya Maka enggak bisa lagi keluar malam dia Iya kan? Betul Betul dok Gak ada lagi duitnya Jadi kasih kakak malam Oke Udah berapa tahun kalian menikah? Udah sebelas dok Ih lama kali Aku kan pernah cerita sama dok Aslamnya udah Udah lima tahun kan Udah pernah sembuh tiga tahun Dok Gitu Oke Jadi yang Nanti kan waktu Empat bulan ini Kambuh lagi kan Gara-gara itu Anak sakit Terus Keingat gitu Anak sakit Lambungnya naik lagi Gara-gara pertama Gara-gara dulu Kau kayak gini Makanya gue gitu Bilang terus sama suami Oh disalahkan sama suami ya Iya dok Oke Ada lagi Yang kakak ingat? Udah situ aja cuman dok Ini sekarang kakak lagi dimana kok Kayak di tengah hutan Enggak di rumah kok Oh di rumah Jadi ada suami disitu? Enggak Kemana dia? Keladang Oh keladang Berladang apa kalian? Berladang nanang jagung Menang kopi Hmm jagung kopi Terus jual Sendiri gitu Ladang sendiri nih Iya dok Hmm Anak berapa kak? Dua Umur? Umur 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 aku apa Umur anak dok? Umur anak lah dulu Umur anak Kelas Empat sama Kelas lima Empat kelas Jadi yang sering sakit Yang mana? Yang kecil Oke Sering berantem Kelien di rumah Sekarang gak lagi sih dok Jadi ngapain Kelien di rumah? Diam-diaman Sekarang gak Sekarang gak lagi sih dok Cuman kalau Aslamnya lagi naik kan Lagi kambuh gitu kan Keingat terus gitu Gara-gara suami dulu Pertama kambuh gitu Iya Jadi kalau lagi gak kambuh Yang ku tanya Kalau lagi gak kambuh Aslam kakak Ngapain kakak sama suami? Iya Sering cerita-cerita juga lah dok Sering keladang bersama Gitu Jadi cinta-cintaan ya Kelien Gak tau aku Pokoknya cinta-cintaan Aku tahu kalau anak-anak Dibilang Ih bapak mamak Cinta-cintaan Aku bilang Loh Kenapa? Jadi gak Jadi gak kamu Sakit kakak kan? Makanya yang kakak ingat Cinta-cintaannya Enggak usah kakak ingat Perkataannya itu Ingat yang senangnya Jangan ingat Ingat yang sedih-sedih Iya Lucu kakak Apun kalau ingat Semua perkataan Yang menyakitkan Dari istri kita Istriku Pasti jadi sedih aku Tapi yang ku ingat Cinta-cintaannya lah Lupa ini ingat pula Yang sedihnya Tapi kok Tapi kok Kalau lagi Kambuh gitu dok Minum obat asam Tuhan gak sembuh Iya Iya Oke inilah saatnya Jadi mau sembuh Iya dok Oke Siap Udah siap nih Udah Lagi keluhan ya Udah lagi keluhan ya Cuma nengok suami Tiba-tiba teringat Memuntah Ya kan Iya Itu liat suami lagi ngapain Lagi buka baju Iya dok Hah Coba jawab dulu Ini ingat nengi Waktu kakak liat dia Lagi buka baju Atau lagi pake baju Jangan pigo kak Ika Disini ya Kami tetap Coba lah Hah Sama dok Kalau lagi kambuh gitu Biar aku gak pake baju Sama pake baju Sama Oh Berarti kalau gitu Kutanya lah Pemicunya kambuh Apa Apa perbuatan suami Yang kemudian Kalau kakak liat dia Kakak jadi jijik Dia ikut Pakai kambuh selambungnya Perlu kok diganti Suaminya Karena mau ganti Presidennya Kak Ika Apa Nah coba Apa pemicunya Entah karena kakak capek kali Ngerjai rumah Kalau aku kambuhnya gini dok Misalnya kan aku lagi kambuh kan Terus Kalau Suami bilang gitu Pak minta ke ladang gitu Kalau Aku bilang nanti aja gitu Suami Terus aja pergi ke ladang Itulah dok Masukannya sama suami Oh Kakak minta dia Supaya gak usah ke ladang Biar nemani kakak Iya soalnya kan Kalau lagi kambuh Aku takut gitu Sama suami Takut sama suami Takut sama suami Takut sama suami pergi Atau takut sama suaminya Takut suaminya pergi dok Takut suaminya pergi dok Itu kalau sendiri yang di rumah Nanti Kalau lagi kambuh kan Entah aku kayak gimana Kayak gimana Nanti aku bilang gitu Sama suami dok Apa jawabnya Kalau kayak gimana-gimana Gak mungkin gimana-gimana Katanya Udah berapa tahun Kayak gitu Gak mati-mati Katanya Baru aku yang mau bilang itu Rupanya suami kakak pinter Berarti diambil hati ya kak ya Ketel aja gak kayak gitu kak Emang berapa jauh ladang Dengan rumah kakak Jauh dok Ada satu jam setengah lah Dari rumah Jadi kakak disamping rumah itu Gak ada tetangga gitu Ada dok Gak berkawan kalian Berkawan Akraplan Berkawan dok Tapi lagi kambuh gitu kan Badan gemetar gitu Males gitu kan Males keluar gitu Jadi Gak bilang sama suami gitu Gini Gak bilang sama suami Sekarang gak usah keladang Laku bilang gitu Nanti aku Takut mati Aku bilang gitu Udah berapa tahun Kau gitu Ketanya gak mati-mati Kau katanya gitu Aduh kak Jadi kalau nanti Dia gak beladang Dari mana uang kelian Iyalah dok Kadang sadar juga Gitu Kalau gak keladang Nanti aku cuman di rumah Makan apa Gitu lagi Makan arti mau kak Atau kakak sering minta duit Gak sama suami Jarang kok dok Jarang ya Sekali sebulan gitu Paling cuma Paling cuma Kalo beli sayur gitu Tiap hari pun Cuman berapa gitu Gak sering kakak Mengeluh sama suami Kurang uang gitu Gak pernah dok Oke oke Jadi berarti Kalo gitu kakak Takut mati ya Takut meninggal ya Iya dok Kenapa kau takut meninggal kak Gak tau dok Kadang-kadang Langsung datang aja gitu Iya memang datang yang mati Kalo mati tuh Memang datang tiba-tiba loh Persoalannya Kenapa kita takut meninggal Anak aku masih kecil Anak masih kecil Anak masih kecil Tapi kan suami masih ada Iya tapi kan nanti Kalo gak ada lagi Mamaknya Anak aku Kayak mana Kenapa rupanya Kalo gak ada mamaknya Kayak mana anak kakak Hah Coba dulu jawab Kalo gak ada kakak Anak kakak jadi kayak mana Rupanya lah Kelantar Suamiku nikah lagi Nah kan Berarti gak ikhlas Kakak suami kakak nikah lagi Oh Allah Kenapa rupanya kakak Gak apa Gak ikhlas suami yang nikah lagi Berarti kakak cemburuan orangnya ya Iya dok Udah cemburuan kakak pasti curiga terus sama suami Kau jangan-jangan main cewek kau gitu kan Iya 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 Bangga pula Iya iya Itu yang mau diobatin sekarang Emang udah pernah Dia ketangkap basah Belum si dok Tapi Semenjak sakit Asam lambung ini kan sering gitu Aku sering curiga sama suami Gak mau suami keluar gitu Maunya di rumah aja gitu Boleh gak ada uang Kalo gitu Gak mana dok Boleh gak ada uang Kalo gitu Boleh gak punya uang Enggak lah dok Jadi kayak mana Suami mau disamping kakak terus Tapi gak Jadi gak bisa kerja Terus kalo gak ada uang gak boleh Kayak mana Dok 10 sama 3 Ini telah dok Maka bingung sama pikirannya Oh 30 tuh Bingung sama Sama pikirannya Oh iya 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 Tenang 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 Udah habis belum nangis kakak Kalo belum habis nangis kakak Gak bisa aku masuk Ketutup sama air mata kakak Cepat keluarkan nangisnya semua Kutunggu Kutunggu Udah dok Masa sih Sebegitunya Nanti kakak nangis lagi Emang boleh Hehehe Tenang 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 Oke lah oke Jadi Intinya adalah Sakit hati sama suami ya Kak beru apa kakak Beru apa kakak Beru perangin angin dok Perangin angin Di daerah mana kalian tinggal Di daerah Kabanjahe dok Oh kakabanjahe Oh kakabanjahe Minggu depan aku ke Brastagi Tapi gak sampe kebanjahe Pinggir-pinggirnya aja dia tuh kakak Aku udah ketinggian Sibuk kali Oke Kak Jadi kakak Kalau aku tanya Masih sakit hati sama suami Tapi sakit hati yang dulu Yang aku bicarakan ya Bukan yang sekarang Ya Karena sakit hati kakak itu Maka akan membangun rasa curiga Di hati kakak Oke Rasa curiga tadi lah Yang membuat kakak Akhirnya serangan terus Seperti ini Cemburu Namanya cemburu ya Oke Berarti Kalau kakak mau sembuh Cinta kakak Harus sembuh sama suami Iya dong Mau sembuh cintanya Untuk suami Mau dok Mau kakak Memaafkan semua Yang dilakukan suami yang dulu Amin Mau dok Mau ya Ikhlas 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 gak Amin Ikhlas dok Kalau diulangnya Kesalahan yang sama Boleh Boleh dok Harus belajar untuk ikhlas Oke Udah pintar kakak Itulah yang kakak lakukan Yang pertama Jadi kalau hari ini Ada ceweknya Boleh Kenapa dok Kalau hari ini Udah ada cewek suami Kakak Boleh Amin Ikhlas dok Gak marah ya Amin Oke Udah tau kakak Apa yang mau kakak kerjakan Setelah ini Biar kita menangkan Suami kakak itu Sekaligus kakak sembuh Tengok tuh kan Udah ada jurubicara Lama-lama udah gak kerja lagi Aku memang Gak perlu lagi kerja Ada kitab disitu Ada kitab Ada kitab Bukalah Satu petrus tiga Tunggu ya Ya Dan ini aja lah baca Ini kak Baca yang di Lempon kakak Ini kukus tunjuk Bacalah Demikian juga kamu Hai istri-istri Tunduklah Kepada suamimu Supaya Jika ada Di antara mereka Yang tidak taat Kepada firman Mereka juga Tanpa perkataan Dimenangkan oleh Kelakuan istrinya Jika mereka melihat Bagaimana Murni dan Salehnya hidup Istri mereka itu Udah Itu aja Perhiasan Udah 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 Itu aja dulu Ayat 1-2 ya Jadi yang pertama Harus kakak lakukan Mulai hari ini Ini kak Tunduk Mau Apa aja Dibilang suami Tunduk Mau Amin Jangan melawan Sama suami Mau Amin Mana tau Kena lempar piring Kakak tunduk Jadi gak kena piring Ya kan Sudah 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 Terus Jangan lupa kak Mulai hari ini kakak Bersolek sikit Kalau di rumah Sikit aja Emang malas Aku sekarang Kakaun Karena Lihat Mereka harus melihat Ayat kedua Jika mereka melihat Jika mereka melihat Jika mereka melihat Bagaimana murni dan salehnya Hidup istri mereka itu Jadi suami itu Matanya yang perlu Awalnya dia akan tertarik dari mata Kalau suami itu udah tertarik dengan mata kepada istri Nanti hatinya ngikut Oke Jadi Ini kan lagi di luar suami kan Bersalon lah kakak sikit sekarang Buatlah sewangi-wanginya Badan kakak Kak Pedikir-manikir Pedikir-manikir Bule mata Bule mata Bayarin sus Kata yang mati Jangan lupa kak Soalnya untuk diriku aja Udah payah Oke Mana kok Masih sedih kok kak Gini Kalau kakak sedih Enggak lagi Oh enggak lagi Gini ya Ingat aja ini Manusia manapun Pasti senangnya melihat Orang yang gembira Udah Kalau istri Istri Kelihatan muram Di rumah Sedih dia Maka suami pasti akan Dikejar sama Yang girang Maka namanya ada Tante girang Paham ya Paham ya Jadi Jangan Jangan sampai Istri orang terdepan Harus kakak yang terdepan Jangan nanti Jangan nanti sama Tante girang Atau cewek-cewek girang Yang gak jelas ya Nah gitu Jadi Tengok dengar tuh Terima kasih Wow Ceriga pak Ada pelakor di depan Soalnya Jadi kakak Bersihkan diri kakak Sebersih-bersihnya Bercerminlah kakak Lalu Siapkanlah diri kakak Karena kakak Kan mau kan Maafkan semua Apa yang udah dilakukannya Dulu sama kakak Ya Iya dok Nah nanti pulang dia Kakak minta maaf Iya dok Bilanglah maaf ya Selama ini aku udah berpikir yang jahat Negatif thinking aku sama kau Bilang ya Iya dok Mulai hari ini gak cemburu lagi aku Ya Iya dok Aku percaya samamu Aku percaya sama Tuhan Ada Tuhan Yang melihat kita Bilang ya Amin Nah gak takut Gak takut lagi aku mati Bilang Iya dok Hidup matiku Ada di dalam tangan Tuhan Bilang ya Iya dok Udah Udah enak perasaanmu kak Udah gak Udah dok Udah ya Udah ada uang kakak Udah ada uang kakak Udah bukan ini kak Udah ada uangmu katanya Nah pergi ke salon Jauh salon di rumah kakak Enggak Enggak juga Enggak gitu jauh sih dok Nah udah pigilah Tapi memang betul Karena itu termandi aja Puntung orang malas Itu makanya bau kali Aduh Pantas lah kakak Ini kakak itu pengennya Pengennya di rumah terus Nengokin kakak Karena di tempat lain Gak ada dia tengok wanita Manapun Seperti istrinya sendiri Nanti kalau dateng Nanti kalau dateng Nanti kalau dateng dia kan kak Kalau nanti kapan-kapan jalan-jalan kakak ke Medan Udah ada itu tokonya di Podomoro itu dia Khusus menjual pakaian dalam wanita Entah apa yang ku wajar ini Ya bukan kalau istriku udah ku tengok itu Artinya Ini kan kalian sedang membangun Membangun kembali Bahtera rumah tangga Yang telah hampir Tenggelam Victoria's Secret Kata si Angelia Bisa kau atur ci Supaya Supaya gak perlu kami masuk ke toko itu Tapi nyampe ke rumahku ci Soalnya berpikir juga Mau masuk ke dalam Ada dokter Joseph disana Aduh Aduh Bantul kalian Gitu kak Ya kak Ika Iya dok Oke lah Ada lagi mau kak bilang Sudah dok Gak ada lagi Oh lagi di lantai 4 Oke deh kalau gitu kak Semangat ya Iya dok Salam dok Salam Oke lah Ini aku harus ke kampus dulu ya Nanti Terlambat aku Mahasiswaku ada Seminar hasil Karya tugas ilmiahnya Jadi nanti kita mulai lagi ya Jam 2 2.15 ya 2.15 Jangan takut Tenang aja Menghadapi semua kehidupan ini Pasti ada solusi Yang pasti solusinya itu Akan kita dapatkan Kalau kita bergembira Ya Gak mungkin aku galak-galak Sama mahasiswa Sedangkan sama pasien aja Aku tak ketawa kak Nanti kita jumpa lagi Jangan lupa Oke sampai jumpa Jam 2.15 ya Bye Sampai jumpa